Di luar aula besar tiga surga di gerbang surga terhormat, ada sebuah bilik besar di tengahnya. Dibut tersebut terdengar nyanyian dan tarian. Perayaan sudah dimulai bahkan sebelum upacara dimulai. Di sisi stand pameran dekat aula utama, terdapat jamuan makan terbuka besar yang dibangun sementara. Ada lebih dari seratus meja, dan setiap meja terisi penuh. Mereka yang saling kenal dan yang tidak saling menyapa dan bertanya tentang kesejahteraan mereka. Suasananya sangat hangat. Di dalam kerumunan, tiga wakil pemimpin sekte dari sekte surga terhormat memimpin situasi tersebut. Ketiganya adalah Master Surgawi Level 6. Di bawah pengelolaan ketiga orang tersebut, suasana berjalan sangat tertib dan baik. Pemimpin sekte dari sekte surga terhormat, karakter utama dari perayaan ini, duduk di kursi utama, menerima ucapan selamat dari satu demi satu orang. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Pemimpin pasukan iblis yang hirup pikuk, Gu Yi, telah tiba. Begitu hal ini dikatakan, seluruh perjamuan menjadi sunyi. Bahkan Master Sekte dari sekte surga terhormat, yang telah duduk di ujung meja, sedikit gemetar dan menoleh untuk melihat sumber suara. Dari sumber suara, sekelompok orang berjalan dengan anggun. Orang yang memimpin memiliki aura yang agung, dan cara dia berjalan sangat sombong. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain pemimpin pasukan iblis gila, Gu Yi. Master Sekte dari gerbang surga terhormat, Zhang Yun, berdiri dan meninggalkan tempat duduknya untuk menyambut Gu Yi. Segera, mereka berdua bertemu, dan Gu Yi berkata kepada Zhang Yun, Saudara Zhang, selamat atas peringatan 350 tahun gerbang surga tertinggi. Saya tidak terlambat, bukan. Haha, kakak Gu, apa yang kamu bicarakan? Ini belum terlambat, belum terlambat. Zhang Yun tertawa dan berkata. Gu Yi mengeluarkan sebuah cincin dan berkata sambil tersenyum, Bagus kalau kamu tidak terlambat. Ini adalah hadiah yang aku persiapkan untuk Saudara Zhang. Meskipun tidak cukup baik untuk Saudara Zhang, itu tetap merupakan tanda penghargaanku. Kenapa kita berdua bersikap begitu sopan? Kamu terlalu sopan. Zhang Yun tertawa dan mengambil cincin itu. Dia bahkan tidak melihat apa yang ada di dalamnya dan berkata dengan keras, Ayo pergi. Saudara Gu, silakan duduk. Setelah itu, Gu Yi dan Zhang Yun berjalan ke panggung perjamuan Dan duduk di sisi yang paling dekat dengan kursi utama. Adapun tamu-tamu lain dari Frenzit Fin Army, Mereka diatur untuk duduk di bawah. Segera, orang-orang di sekitarnya menyambut orang-orang dari Frenzit Fin Army. Lagi pula, pasukan iblis yang hirup pikuk sedang menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang mampu menyinggung perasaan mereka. Pada saat ini, Putri Zhang Yun, Satu-satunya tuan muda dari gerbang surga terhormat, muncul. Saat ini, Zhang Yutong tidak lagi mengenakan pakaian pria. Sebaliknya, dia mengenakan gaun yang sangat elegan dan mulia. Gaun biru langitnya berkilau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terutama di bawah sinar matahari, itu membuatnya tampak sangat mulia. Ayah, Zhang Yutong menghampiri ayahnya dan berkata dengan tenang. Tidak ada rasa hormat atau emosi dalam suaranya, seolah ayahnya palsu. Zhang Yun mengerutkan kening, tapi dia sudah terbiasa dengan sikap putrinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sapa Pamanggu? Zhang Yutong memandang Gu Yi dan berkata dengan tenang, Salam, Pamanggu. Aku tidak menyangka putrimu begitu cantik. Bahkan ketika aku berada di empat kerajaan besar, aku belum pernah melihat gadis secantik itu. Setelah menilai Zhang Yutong, Gu Yi mau tidak mau berkata kepada Zhang Yun, dia bahkan seorang guru surgawi tingkat lima. Aku sangat iri karena saudara Zhang mempunyai anak perempuan seperti itu. Haha, kakak Gu, kamu menyanjungku. Zhang Yun tertawa dan berkata. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu. Ekspresi Zhang Yun berubah dan langsung tenggelam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Biarkan dia masuk. Ketika orang tua itu mendengar ini, dia pergi. Gu Yi bertanya, Apa, ada sesuatu? Zhang Yun melirik Gu Yi dan berkata, Saudara Gu, kamu akan segera mengetahuinya. Saat mereka berdua berbicara, Zhang Yutong sudah duduk. Sebagai putri Zhang Yun dan tuan muda dari sekte surga terhormat, dia secara alami duduk di sebelah Zhang Yun, menghadap Gu Yi. Hari ini, Xiaoni tidak datang. Ini adalah perintah ayahnya. Xiaoni tidak ingin menimbulkan masalah bagi Zhang Yutong, jadi dia tidak datang. Zhang Yutong tidak terbiasa memakai pakaian wanita. Dia menemukan bahwa sejak dia muncul, semua orang di perjamuan di bawah panggung sedang menatapnya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Bahkan Gu Yi, yang duduk di seberangnya, diam-diam menatapnya. Zhang Yutong kesal. Dia mengambil kendi anggur dan menuang secangkir penuh untuk dirinya sendiri, yang membuat semua orang tercengang. Setelah ini, Zhang Yutong mengambil cangkir anggur dan bersiap untuk meminum seluruh cangkir dalam satu tegukan. Perilaku berani dan tidak terkendali ini benar-benar berbeda dari penampilan anggun dan mulia yang mengejutkan semua orang. Namun, saat Zhang Yutong hendak meminum semua anggur di cangkir, sebuah suara keras datang dari jauh. Wakil tuan kota-kota danau ungu, Luan telah tiba. Saat ini dikatakan, tubuh semua orang gemetar. Banyak orang gemetar dan segera menoleh untuk melihat sumber suara. Siapa yang tidak tahu bahwa sekte surga terhormat dan kota danau ungu adalah musuh? Sekte surga terhormat membantu pasukan kegilaan untuk menyerang kota danau ungu. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dari kota danau ungu akan datang dan menimbulkan masalah saat ini. Gu Yi juga kaget. Dia tidak menyangka inilah alasan mengapa Zhang Yun mengerutkan kening. Zhang Yutong, yang hendak meneguk anggurnya, juga berhenti. Dia meletakkan cangkir anggurnya dan memandang dengan penuh rasa ingin tahu ke arah wakil penguasa kota danau ungu, Luan, yang memiliki keinginan mati. Namun, ketika Zhang Yutong melihat pria itu berjalan dari kerumunan, tubuh halusnya bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja dan berdiri dari tempat duduknya. Dia. Bagaimana mungkin dia? Mata indah Zhang Yutong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memandang pria bangsawan yang berjalan keluar dari kerumunan. Dia tidak akan pernah melupakan penampilan pria ini, dan dia tidak akan pernah melupakan wajah pria ini. Pria ini adalah pria yang dia pikirkan selama lebih dari setengah tahun. Dia juga pria yang mengganggunya selama ini. Namun, bukankah pria ini seorang prajurit? Bukankah namanya Little Six? Bagaimana dia bisa menjadi wakil penguasa kota danau ungu? Kemudian, mata Zhang Yutong bergetar saat dia tiba-tiba memahami sesuatu. Dia ingat malam itu ketika pria ini memenangkan kesepakatan, dia tidak meminta mereka melakukan apapun. Sebaliknya, dia bertanya kepada mereka mengapa sekte surga terhormat membantu tentara Frenzy. Awalnya dia mengira itu aneh, tapi sekarang dia tahu kenapa. Ternyata dia telah dimanfaatkan oleh seseorang. Dalam perjamuan tersebut, kerumunan yang awalnya padat secara sadar membuka jalan bagi Luan ketika mereka melihatnya berjalan mendekat. Luan berjalan melewati kerumunan dan akhirnya sampai ke depan panggung. Wakil penguasa kota danau ungu, Luan, ada di sini untuk memberi selamat kepada sekte surga terhormat. Suara Luan sangat jelas. Meski tidak keras, semua orang di ruang perjamuan bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa ketika orang ini muncul, situasinya akan berubah drastis. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkelahian. Semua ini bergantung pada sikap pemimpin sekte surga terhormat, Zhang Yun. Zhang Yun berdiri dan memandang Luan di bawah panggung dengan tatapan dingin yang menusuk. Luan berdiri tegak dan menatap Zhang Yun. Auranya tidak tajam, tapi juga tidak lemah. Seorang guru surgawi tingkat lima belaka. Zhang Yun akhirnya membuka mulutnya. Suaranya berat dan nyaring, menyebabkan semua orang merasa tertahan. Dia berkata, Apakah kota danau ungu mengirimmu untuk mengganggu perayaanku? Pemimpin sekte pasti bercanda. Hari ini adalah perayaan sekte Anda. Bagaimana saya bisa mengganggunya? Luan tersenyum dan berkata, Aku datang sendirian membawa hadiah untuk memberi selamat padamu. Karena kamu datang untuk memberi selamat kepada kami, mengapa tuan kotamu tidak ada di sini? Zhang Yun bertanya dengan keras, Membiarkan wakil tuan kota datang, Apakah kamu tidak menaruh perhatian pada sekte surga terhormatku? Beraninya aku, Luan berkata sambil tersenyum, Sekte surga terhormat sangat kuat. Tuan kota kami awalnya ingin datang. Sayangnya, garis depan terlalu sibuk dan dia tidak bisa pergi. Dia khawatir saya akan berada dalam bahaya jika saya datang sendirian, Tetapi saya mengatakan bahwa saya pasti tidak akan berada dalam bahaya. Pemimpin sekte Zhang bijaksana dan berkuasa. Bagaimana Anda bisa begitu pelit menyerang tamu yang datang untuk memberi selamat kepada kami? Ketika kata-kata ini keluar, Orang-orang di sekitarnya menghirup udara. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Luan ini jelas menyanjung Zhang Yun sehingga dia tidak bisa menyerangnya. Dan kenyataannya memang demikian. Luan datang sendiri sebagai pembawa pesan. Tidak membunuh pembawa pesan adalah prinsip paling dasar. Zhang Yun memandang Luan di bawah panggung. Memang benar, dia tidak bisa menyerang orang ini. Kalau tidak, tampaknya sekte surga terhormat sangat tidak sopan. Terlebih lagi, meskipun dia membunuh orang ini, Itu tidak akan mempengaruhi perang. Namun, apa gunanya membunuh guru surgawi tingkat 5? Zhang Yun melirik Gu Yi Yi. Gu Yi Yi juga mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Melihat ini, Zhang Yun melambaikan tangannya dan berkata, Karena Anda datang untuk memberi selamat kepada kami, Sekte surga terhormat kami secara alami akan menyambut Anda. Silakan duduk. Tunggu. Saat seseorang hendak membawa Luan ke tempat duduknya, Sebuah suara cerah tiba-tiba terdengar di lingkungan yang sunyi. Tubuh semua orang gemetar. Siapa yang berani menentang perintah Zhang Yun secara langsung di depan umum? Mereka dengan cepat menoleh untuk melihat. Namun, orang yang menentang perintah Zhang Yun tidak lain adalah Zhang Yutong. Wajah Zhang Yutong muram. Dia menunjuk Luan di bawah panggung dan berteriak, Teman-teman, tangkap dia. 822. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Murid-murid di sekitar dari Sekte surga terhormat sedikit bingung, Dan bahkan para tetua pun sama. Baru saja, pemimpin Sekte menyuruh Luan duduk, Dan sekarang Tuan Muda berkata untuk menangkapnya. Siapa yang harus mereka dengarkan? Tidak hanya orang-orang ini yang bingung, Bahkan Zhang Yun dan Gu Yi pun sedikit bingung. Terutama Zhang Yun, putrinya tidak pernah tertarik pada apapun, Jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu marah pada seseorang Yang belum pernah dia temui sebelumnya? Apa yang salah? Zhang Yun memandang putrinya dan bertanya, Ada apa? Zhang Yutong menggigit bibirnya. Dia tidak mungkin menceritakan apa yang terjadi malam itu. Dia mengertakan gigi dan berkata, Jangan khawatir. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan dia. Suruh seseorang untuk menangkapnya. Mendengar perkataan Zhang Yutong, Zhang Yun dan Gu Yi tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa Zhang Yutong Memiliki hubungan pribadi dengan wakil penguasa kota. Di bawah panggung, Luan sedikit mengernyit Saat dia melihat ke arah Zhang Yutong Yang berada di atas panggung dengan ekspresi muram. Sebelum dia datang, Dia mengira hal ini mungkin terjadi, Namun dia tidak menyangka pihak lain benar-benar Tidak melupakannya dan bahkan marah di depan umum. Zhang Yun memang sedikit ragu. Jika putrinya tidak memberitahu alasannya, Itu benar-benar tidak dapat dibenarkan, Dan sekte surga terhormat akan kehilangan muka. Saat ini, Luan membuka mulutnya dan berkata, Karena ini adalah dendam pribadi, Kamu dan aku tidak boleh mengganggu upacara akbar seperti itu. Kita akan membicarakannya setelah upacara. Mendengar kata-kata Luan, Zhang Yutong berpikir bahwa dia akan setuju, Tetapi dia tidak ingin mendengarkan pria ini, Dan dia tidak akan mempercayai pria yang melarikan diri ini. Dia segera berkata dengan lantang, Karena ini adalah dendam pribadi, Maka kita akan menyelesaikannya sendiri. Setelah berbicara, Zhang Yutong melompat dari platform tinggi dan melayang ke udara, Langsung menuju Luan. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Zhang Yutong mengenakan rok, Bagaimana jika dia terlihat? Namun, Zhang Yutong jelas tidak peduli, Karena dia masih mengenakan celana di balik roknya. Dia langsung berlari menuju Luan dari udara, Menakuti orang-orang di sekitar Luan Dan membuat mereka semua mundur. Melihat ini, Zhang Yun mengerutkan kening, Dan wakil pemimpin sekte dengan cepat bertanya, Pemimpin sekte, haruskah saya menghentikan mereka? Tidak dibutuhkan. Zhang Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Biarkan mereka bertarung. Zhang Yutong turun dari langit, Dan dalam sekejap, Kekuatan api menyelimuti seluruh tubuhnya. Kecepatannya meningkat secara eksplosif, Dan auranya meroket. Master surgawi atribut api paling mahir dalam kekuatan ledakan. Dia mengirimkan telapak tangannya langsung ke Luan. Dikelilingi oleh jamuan makan, Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Luan mengerutkan kening, Dia tidak ingin menimbulkan masalah, Dia juga tidak ingin membuat tempat ini berantakan. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Bang! Saat kedua telapak tangan bertemu, Tanah di sekitar Luan tiba-tiba bergetar, Dan semua orang terhuyung. Di bawah telapak tangan ini, Tubuh Luan terpaksa mundur beberapa langkah. Luan tidak menyangka bahwa setelah setengah tahun, Kekuatan pihak lain telah benar-benar meningkat Ke kelas lima tingkat menengah. Ditambah dengan dukungan api dan teknik surgawi, Dia bukan tandingannya dalam hal kekuatan fisik saja. Tuan muda, mohon tenang. Luan memandang Zhang Yutong yang mendarat di tanah Dan berkata dengan nada serius. Hentikan, ambil ini. Zhang Yutong tidak mendengarkan sama sekali, Dan sekali lagi menyerang Luan. Namun, dia bukanlah seseorang Yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Meskipun dia menyerang, Dia tidak menggunakan teknik surgawi skala besar. Dia tahu pihak lain tidak akan berani. Kedua belah pihak memiliki kondisi yang sama, Dan dia ingin menjatuhkan pria menjijikkan ini. Suara mendesing. Zhang Yutong dengan cepat bergegas ke depan Luan, Dan mengirimkan dua tinju berapi-api ke arah Luan dari kedua sisi. Luan segera mengangkat kedua tangannya Dan memblokir kedua serangan tersebut. Melihat ini, Zhang Yutong segera mengangkat kakinya Dan menendang dantian Luan. Luan menangkis lengan lawannya, Dan bergerak ke samping, menghindari serangan itu. Melihat hal tersebut, Zhang Yutong segera membungkuk dan menyapu kakinya. Luan melompat, dan tubuhnya mundur dua langkah. Melihat ini, Zhang Yutong terus menyerang dan bergegas menuju Luan. Kedua tangan dan kakinya menghujani Luan. Dikelilingi oleh jamuan makan, Luan tidak bisa mengelak terlalu banyak, Dan hanya bisa berdiri di tempat dan memblokir semua serangan Zhang Yutong. Bang! Tinju Zhang Yutong ditujukan ke wajah Luan, Tapi terhalang oleh telapak tangan Luan. Pada saat yang sama, Tangan kiri Luan menahan tendangan lutut lawannya, Dan pada saat yang sama, Dia mendorong Zhang Yutong menjauh. Zhang Yutong kehilangan keseimbangan, Dan mundur dua langkah. Dia memandang Luan dan mengertakan giginya, Dan bertanya, Mengapa kamu tidak melawan? Tuan muda, Anda pasti bercanda. Luan mengerutkan kening, Dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda adalah penguasa gerbang surga terhormat, Dan saya adalah seorang tamu. Bagaimana seorang tamu bisa menyerang tuannya? Terlebih lagi, Jika aku melawan, Hubungan antara Referet Heaven Gate dan Purple Lake City akan memburuk. Anda, Zhang Yutong tidak ingin mendengar ini sama sekali. Dia ingin mendengar Luan mengakui bahwa dia tidak bisa melawan, Tapi dia tidak menyangka Luan akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya muram, Dan dia berkata, Selama kamu bisa mengalahkanku, Aku berjanji bahwa gerbang surga terhormat tidak akan melanjutkan masalah ini, Dan pada saat yang sama, Aku tidak akan menemukan masalah denganmu lagi. Mata Luan menyipit, Dan dia bertanya, Apakah kamu serius? Omong kosong, Tentu saja aku serius, Kata Zhang Yutong. Luan mengerutkan kening, Dan dia tidak tahu bagaimana keadaan akan berkembang jika ini terus berlanjut, Dan dia takut itu tidak baik untuk negosiasinya, Jadi dia berkata, Karena itu masalahnya, Aku akan menyinggung perasaanmu. Suara mendesing. Sebelum Luan menyelesaikan kata-katanya, Zhang Yutong bergegas mendekat. Nyala api di tangannya mengembun menjadi belati api, Dan menembus jantung Luan. Dan sejak awal, Semua serangan Zhang Yutong adalah gerakan mematikan. Meskipun Luan tidak ingin menimbulkan masalah, Dia tetap tidak bahagia. Sudah waktunya memberi pelajaran pada wanita ini. Suara mendesing. Ketika belati berada di depannya, Luan segera berbalik, Dan pada saat yang sama, Mengulurkan tangan kanannya, Dan langsung menuju ke pergelangan tangan Zhang Yutong. Pa! Pergelangan tangannya langsung tersangkut, Dan Zhang Yutong panik. Dia tidak menyangka Luan berani melakukan hal seperti itu. Namun keduanya berhasil ditangkap. Zhang Yutong segera membubarkan belati di tangannya, Dan meraih pergelangan tangan Luan, Dan pada saat yang sama, Dia mengangkat tangan kirinya, Dan belati api lainnya menebas ke arah kepala Luan. Pa! Setelah Luan menghindar, Dia mengangkat tangannya, Dan meraih pergelangan tangan Zhang Yutong lagi. Zhang Yutong kaget, Dan langsung meraih pergelangan tangan Luan. Saat ini, Keduanya ditembaki satu sama lain, Dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Saat Zhang Yutong meraih Luan, Dia mengangkat kaki kanannya, Dan langsung menuju dantian Luan. Namun, Saat dia mengangkat kakinya, Kaki Luan sudah berada di depannya, Dan dia langsung menahan lututnya. Pada saat yang sama, Dia menekan dengan tangannya, Menyebabkan Zhang Yutong kehilangan keseimbangan, Dan dia langsung hampir jatuh. Namun, Luan tidak tetap seperti ini. Sebaliknya, Dia segera melepaskannya dan mundur selangkah, Lalu berkata dengan suara yang dalam, Bisakah kita mengakhiri ini? Zhang Yutong tercengang, Dia bahkan tidak bereaksi terhadap pertarungan tadi. Dia hanya merasa telah kalah, Tapi dia tidak bisa mempercayainya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, Akhiri apa? Saya tidak kalah. Lagi. Setelah mengatakan itu, Zhang Yutong bergegas menuju Luan lagi, Dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Luan. Luan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia membiarkan lawannya meraih lehernya, Tapi dia langsung mengangkat tangan kanannya, Dan memblokir sikunya. Zhang Yutong, Yang hendak mengencangkan cengkramannya, Tiba-tiba merasakan kekuatan di lengannya dilepaskan, Dan lengannya tiba-tiba ditekuk dan didorong ke samping. Di bawahnya, Zhang Yutong mengangkat lutut kanannya terlebih dahulu, Dan langsung menuju tubuh bagian bawah Luan. Namun, Dia menemui perlawanan di tengah jalan. Tangan kiri Luan menghentikannya di tengah jalan, Dan lututnya didorong ke bawah. Zhang Yutong cemas dan marah saat melihat ini. Dia mengulurkan tangan kirinya dan langsung menuju leher Luan. Saat dia berhasil, Luan bersandar, Dan tubuh Zhang Yutong jatuh ke depan. Pada saat yang sama, Dia mengangkat tangannya, Yang satu menekan sikunya, Yang lain menekan bahunya, Dan langsung berbalik ke samping untuk menghilangkan gaya tersebut. Di bawah gaya tarik yang kuat, Zhang Yutong langsung kehilangan keseimbangan dan bergegas melewati Luan. Tidak hanya itu, Luan telah mengendalikan lengan kanannya dan menekan tubuhnya dengan kuat, Membuatnya mustahil untuk berdiri. Posisi memalukan ini membuat Zhang Yutong cemas. Dia dengan cepat mencoba berbalik dan melepaskan diri, Tapi Luan menekannya lebih keras lagi. Tubuh bagian atasnya hampir menempel ke tanah, Dan rambutnya berserakan di tanah. Berangkat, Diperlakukan seperti ini di depan banyak orang, Zhang Yutong merasa malu dan cemas. Dia segera mengangkat tangan kirinya dan mengayunkannya ke arah Luan, Tapi Luan langsung menangkapnya. Akibatnya, Lengannya tertekan sepenuhnya. Cukup, Luan mengerutkan kening dan memandang Zhang Yutong di depannya. Dia berkata dengan suara rendah, Jika Tuan Muda masih ingin bertarung, Saya akan menemanimu setelah perayaan hari ini. Setelah mengatakan itu, Luan melepaskannya. Zhang Yutong segera kehilangan keseimbangan Dan jatuh ke depan beberapa langkah sebelum keseimbangannya kembali. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Zhang Yutong menggosok lengan dan bahunya, Lalu segera menoleh ke arah Luan, Matanya penuh kebencian. Namun, Pada sepasang mata yang begitu indah, Ada sedikit kelembapan. Seolah-olah dia telah dianiaya. 823 Upacara Akbar itu benar-benar sunyi. Saat ini, Nyanyian dan tarian di atas panggung baru saja selesai. Seluruh alun-alun gerbang surga terhormat benar-benar sunyi, Bahkan tidak ada suara angin. Semua orang memandang pria dan wanita di tengah perjamuan. Tak satu pun tamu yang berani berbicara. Namun, Setelah pertempuran tadi, Semua orang memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Tuan muda gerbang surga terhormat dan wakil penguasa kota-kota Danau Ungu. Tuan muda gerbang surga terhormat berusia 27 tahun-tahun ini. Jarang sekali dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah wakil penguasa kota-kota Danau Ungu, Yang belum genap berusia 20 tahun, Mampu menundukkan lawannya. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Bahkan orang yang paling biasa-biasa saja, Selama mereka melihat pertempuran tadi, Mereka akan mengerti bahwa Tuan muda gerbang surga terhormat Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan wakil penguasa kota-kota Danau Ungu. Pemuda bernama Luan ini membalas setiap gerakan yang menghadangnya. Setiap saat, Dia akan membiarkan serangan lawan mendarat padanya Sebelum meminjam kekuatan untuk melakukan serangan balik. Jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, Dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Luan memandang Zhang Yutong yang berlinang air mata di depannya Dan sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Sebuah suara akhirnya terdengar dari panggung. Cukup, Zhang Yun berteriak dan berkata, Kamu adalah tamu, jangan kasar. Kawan-kawan, Bawalah rindu muda itu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Begitu kata-kata ini keluar, Semua tamu gemetar dan memandang Zhang Yun. Namun, Mereka juga memahami keputusan Zhang Yun. Meskipun hal ini akan membuat anak muda itu merasa lebih bersalah, Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Lagipula, Nona mudalah yang mengambil langkah pertama. Selanjutnya, Luan tidak ingin melakukan serangan balik sama sekali. Pelayan itu datang ke sisi Zhang Yutong dan berkata dengan lembut, Tuan muda. Tubuh Zhang Yutong sedikit gemetar. Dia menatap Luan dengan kebencian dan berbalik untuk pergi. Setelah melihat Zhang Yutong pergi, Luan menghela nafas lega. Dia menoleh ke Zhang Yun dan membungkuk, Junior tersinggung dan mengganggu upacara. Saya meminta maaf kepada Master Sekte Zhang. Itu bukan salahmu. Zhang Yun melambaikan tangannya. Dia melihat waktu dan berkata dengan suara berat, Waktunya telah tiba. Mari upacaranya dimulai. Weng! Saat dia selesai berbicara, trompet berbunyi, mengeluarkan suara yang mengguncang hati orang-orang. Semua orang langsung melihat ke rooftop di belakang panggung. Di titik tertinggi atap, ada dupa besar. Di saat yang sama, ada pedang panjang di sampingnya. Itu sangat menarik perhatian. Zhang Yun melompat ke udara dan mendarat di panggung surga. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang yang tertancap di atas panggung. Lalu, dia terbang ke udara lagi. Semua orang menatap Zhang Yun, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Gerbang surga terhormat selalu sangat misterius. Kebanyakan orang di sini belum pernah melihat perayaan tersebut sebelumnya. Di bawah pandangan semua orang, Zhang Yun tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke langit dan meraung. Hormati kebenaran dan hormati Dao, guntur ilahi turun dari langit. Gemuruh. Di langit yang semula cerah, sambaran petir tiba-tiba melintas di langit. Semua orang kaget saat melihat ini. Ini seperti sambaran petir. Namun, ini hanyalah permulaan. Semakin banyak petir muncul di langit, terakumulasi dan menjadi lebih padat. Dalam waktu 10 tarikan napas, mereka telah membentuk jaring petir raksasa. Turun. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Guntur di langit juga mengeluarkan suara gemuruh. Semua petir berkumpul dan membentuk pusaran petir besar yang menghantam Zhang Yun. Gemuruh. Petir itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, pedang itu telah mencapai pedang Zhang Yun. Pedang dan tubuh Zhang Yun ditutupi petir. Dengan raungan rendah, dia mengayunkan pedangnya dan melemparkan semua petir ke arah dupa besar. Bang. Dupa besar itu meledak. Dalam sekejap, bagian atas dupa tersulut oleh petir. Ledakan dahsyat setebal sekitar 3 meter datang dari atas dupa, mengeluarkan asap berwarna kuning dan merah. Dupa memenuhi udara. Ketika semua murid gerbang surga terhormat melihat ini, mereka segera berlutut dan berteriak. Hidup gerbang surga terhormat. Semua tamu membungkuh. Luan melakukan hal yang sama. Namun, dia menyadari ada tatapan yang menatapnya. Pandangan ini datang dari platform tinggi di belakangnya. Jelas sekali bahwa itu adalah pria parubaya yang duduk di platform tinggi. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia bisa menebak bahwa dia seharusnya menjadi pemimpin Frenzy Army. Setelah menyalakan dupa, Zhang Yun perlahan turun dari langit dan kembali ke platform tinggi. Perayaan hanya akan berakhir setelah dupa besar habis terbakar. Ini akan memakan waktu lama. Selama waktu ini, semua orang di jamuan makan akan berinteraksi satu sama lain. Ini juga merupakan waktu bagi semua orang untuk mengirim hadiah ke gerbang surga terhormat. Sekali lagi, sebuah pertunjukan muncul di atas panggung. Semua tamu berbaris untuk mengirim hadiah kepada Zhang Yun. Luan tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia duduk di meja perjamuan dan makan dengan tenang. Ketika orang-orang di meja melihat Luan duduk, mereka sedikit bingung. Bukan saja tidak ada yang berani berbicara dengan Luan, mereka bahkan pergi untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Segera, hanya Luan yang tersisa di meja. Namun, Luan juga senang mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Sungguh membahagiakan bisa memonopoli meja makanan lezat seperti itu. Di platform tinggi, Zhang Yun dan Gu Yi memandang Luan dari waktu ke waktu. Terutama Gu Yi, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemuda ini. Meski kekuatan pemuda ini tidak layak untuk disebutkan di matanya, ia selalu merasa kedatangan pemuda ini tidak sesederhana itu. Dia pasti punya tujuan. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, antrean panjang hadiah pun terlihat. Pada saat ini, Luan akhirnya berdiri dan berjalan menuju platform tinggi di bawah tatapan kaget semua orang. Dia tampak santai seperti sedang berjalan-jalan di taman. Ekspresinya sangat tenang saat dia mendekat selangkah demi selangkah. Segera, Luan tiba di ujung barisan. Setelah menunggu dua orang lagi, dia tiba di depan Zhang Yun. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Junior memberi salam pada Master Sekte Sang. Zhang Yun melirik Luan sebelum melirik Gu Yi Fan. Gu Yi Fan telah melihat mereka selama ini. Zhang Yun dengan ringan menghela nafas dan berkata, Apa? Apakah kota Danau Ungu akan memberiku hadiah juga? Tentu saja, kota Danau Ungu tidak mengabaikan peraturan. Mereka tidak akan datang dengan tangan kosong. Luan berkata sambil tersenyum, Hanya saja. Hadiah yang ku inginkan terlalu mahal. Aku takut seseorang akan cemburu, jadi aku ingin memberikannya kepada Master Sekte Sang secara pribadi setelah upacara. Dia tidak sengaja menyembunyikan suaranya. Semua orang di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Luan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemuda ini. Zhang Yun juga tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Siapa yang berani mengambil hadiah untukku di sini? Anda terlalu banyak berpikir. Keluarkan saja. Maafkan aku karena tidak berani melakukannya. Luan tersenyum dan berkata, Atau saya bisa meminta Master Sekte Sang untuk memasang penghalang. Saya juga bisa memberikannya kepada Anda di sini. Omong kosong, Zhang Yun berkata dengan suara rendah. Bagaimana kamu bisa memasang penghalang dalam upacara akbar seperti itu? Kalau begitu mohon maafkan kekasaran saya, Master Sekte Sang. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Hadiah junior bukanlah masalah kecil. Jika junior tidak dapat memberikan hadiah yang memuaskan kepada senior, senior dapat menghukum saya. Zhang Yun mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia akan lebih marah, tapi setelah mendengar janji Luan, dia menjadi tenang. Dia berpikir sejenak dan berkata, Oke, tunggu saya di ruang kerja setelah upacara. Iya, junior akan menuruti permintaanmu, kata Luan sopan dan berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, orang di sampingnya angkat bicara. Kapan kota Danau Ungu akan menyerah? Luan berhenti dan menoleh untuk melihat Gu Yi. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kamu pasti pemimpin Frenzy Army, senior Gu Yi. Itu benar. Gu Yi memandang Luan dan berkata dengan acuh tak acuh, Junior, kamu cukup cerdas. Saya menyarankan kamu untuk tidak sombong di depan saya. Junior tentu saja tidak akan berani, kata Luan. Junior cukup beruntung melihat keanggunan senior Gu hari ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Namun, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus kukatakan. Gu Yi mengerutkan kening dan berkata, Bicaralah. Gu senior harus tahu bahwa penguasa kota Danau Ungu adalah guru surgawi tingkat 7. Bahkan jika Gu senior dan Master Sekte Zhang bekerja sama untuk menghadapinya, selama penguasa kota kita ingin melarikan diri, Gu senior tidak akan bisa untuk menghentikannya, kata Luan acuh tak acuh. Selama tuan kota kita baik-baik saja, dia bisa kembali kapan saja. Kecuali kalian berdua bersama, penguasa kota kita akan menemukan peluang. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh senior Gu, apa yang akan terjadi pada negara senior Gu? Apakah Anda ingin bersiap menghadapi guru surgawi tingkat 7 yang menghancurkan negara Anda? Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak mengakhiri perang di sini? Frenzy Army telah menduduki cukup banyak wilayah. Tidak perlu melanjutkannya, kata Luan. Bagaimana pendapat senior Gu? Gu Yi mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Luan. Kemudian, dia mencibir dan berkata, Mengapa tuan kota mengirimmu ke sini untuk berdamai denganku? Itu tidak bisa dianggap sebagai upaya perdamaian. Paling-paling, kita berdua mengambil apa yang kita butuhkan, kata Luan. He he, pasukan yang kalah layak berdamai denganku. Wajah Gu Yi menjadi gelap dan berkata, Katakan pada tuan kotamu untuk mempersiapkan pasukanku memasuki kota Danau Ungu. Atau, jika dia menyerah lebih awal, saya bisa mengampuni nyawanya. Luan mengerutkan kening dan berkata, Jika itu masalahnya, maka kamu sendirian. 824. Setelah Luan meninggalkan panggung, ekspresi Gu Yi tidak bagus. Meskipun Gu Yi tampak menghormatinya, kalimat terakhirnya membuatnya marah. Lagi pula, apa yang ingin diberikan pemuda ini kepada Zhang Yun? Mengapa dia harus memberikannya secara pribadi? Setelah memikirkannya, Gu Yi datang ke sisi Zhang Yun dengan membawa secangkir anggur dan berkata, Saudara Zhang, menurutku anak ini datang ke perayaan ini dengan niat buruk. Kita tidak bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Saudaraku Gu, kamu terlalu khawatir. Zhang Yun tersenyum dan berkata, Anda dan saya ada di sini, dan ada begitu banyak ahli. Bahkan jika pasukan kota Danau Ungu datang, kami tidak akan takut. Trik apa lagi yang bisa dia miliki? Meski begitu, kita tetap harus berhati-hati, ujar Gu Yi. Dia hendak kembali dan duduk, tetapi setelah memikirkannya, dia berkata kepada Zhang Yun, Saudara Zhang, kamu dan aku adalah sekutu. Tidak peduli apa yang anak ini katakan kepadamu secara pribadi, jangan lupakan perjanjian kita. Tentu saja, Zhang Yun tersenyum dan berkata, saya masih menunggu pil berlian air hitam yang dijanjikan Saudara Gu untuk diberikan kepada saya. Bahkan jika kota Danau Ungu memberikan hadiah yang bagus, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemurahan hati Saudara Gu. Gu Yi tersenyum. Benar, selama Zhang Yun memiliki pil berlian air hitam, dia tidak akan melanggar perjanjian. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, Cir. Bersulang, Zhang Yun mendentingkan cangkirnya dan meminumnya. Lu An, yang sudah turun dari panggung dan kembali ke jamuan makan, melihat pemandangan ini dari sudut matanya, dan matanya menjadi lebih dalam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, saat itu hampir malam ketika dupa terbakar. Lu An dibawa ke ruang kerja guru sekte oleh murid-murid sekte surga terhormat. Dia duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Sebagai master sekte, Zhang Yun memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak terburu-buru. Dia sedang memikirkan apa yang harus dia katakan ketika mereka bertemu. Meskipun dia memiliki dua pil obat di tangannya, dia masih harus memahami kelayakan penggunaannya. Tiba-tiba, Lu An membuka matanya karena mendengar langkah kaki di dekatnya. Dia segera menoleh dan melihat ke kanan. Benar saja, pintunya dibuka pada saat bersamaan. Melihat Zhang Yun masuk, Lu An berdiri dan berkata dengan sopan, Salam, Master Sekte Zhang. Melihat Lu An di sini, Zhang Yun tidak terkejut. Dia menutup pintu, berjalan ke kursi di belakang meja dan duduk. Dia berkata, Katakan padaku, apa yang ingin kamu berikan padaku secara pribadi. Lu An berpikir sejenak dan berkata, Pemimpin Sekte Zhang, bisakah kamu membuat domain terikat? Aku khawatir tembok itu memiliki telinga dan hanya kita berdua yang dapat mendengar percakapan kita. Mendengar itu, Zhang Yun mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya dan seketika, gelombang petir muncul, menyelimuti ruang kerja, membentuk penghalang. Di saat yang sama, Gu Yi, yang berada seratus kaki jauhnya dari ruang kerja, mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Cukup, Zhang Yun berkata dengan tidak sabar, Katakan padaku apa itu. Jika aku mengetahuinya, aku akan mengambil nyawamu. Junior tentu saja tidak akan berani menipu senior, Luan memandang Zhang Yun dan berkata dengan tenang, senior tentu tahu mengapa junior ada di sini. Atas nama Kota Danau Ungu, saya berharap senior dapat berdiri di sisi Kota Danau Ungu dan melawan Frenzy Army bersama kami. Untuk ini, Luan menyelah Zhang Yun, yang hendak mengatakan sesuatu. Dia mengeluarkan pil dari cincinnya dan membukanya di telapak tangannya. Ia berkata dengan lembut, Kota Danau Ungu bersedia memperdagangkan pil berlian air hitam ini. Tubuh Zhang Yun bergetar dan dia segera berdiri. Dia menatap pil hitam di tangan Luan. Pil berlian air hitam. Dari aroma pil kaya yang terpancar saat pil ini muncul, itu memang pil Fajra air hitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kota Danau Ungu akan mampu mengeluarkan pil seperti itu. Zhang Yun menatap Luan dengan ekspresi muram. Dia mencibir dan berkata, Terima kasih telah memberiku pil berlian air hitam lagi. Meski aku tidak tahu bagaimana kamu mengetahuinya, sepertinya kamu juga tahu tentang kesepakatanku dengan Gu Yi. Namun, saya akan meminum pil anda dan membantu Zhang Yun menyerang Kota Danau Ungu. Dengan cara ini, saya akan minum dua pil. Luan tidak khawatir. Sebaliknya, dia tertawa. Zhang Yun mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tidak takut? Tentu saja. Luan tersenyum dan berkata, Namun, saya lebih takut senior akan mendapat satu pil lebih sedikit. Apa maksudmu? Zhang Yun bertanya dengan dingin. Jika senior bersedia berdiri di pihak Kota Danau Ungu, aku akan memberimu pil berlian air hitam lagi selain yang ada di tanganku. Luan berkata dengan lembut, Selama senior membunuh Gu Yi, kamu akan bisa mendapatkan tiga pil. Itu sangat bermanfaat untuk budidayamu. Tubuh Zhang Yun bergetar dan dia bertanya dengan cemberut, Kamu punya satu lagi. Itu benar. Luan berkata, Kota Danau Ungu tidak ingin menyinggung siapapun dan tidak akan berbohong. Zhang Yun mengerutkan kening saat dia melihat pil berlian air hitam di tangan Luan. Pil ini sangat dekat dengannya sehingga dia bisa meraihnya. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Namun, jika dia benar-benar bisa mendapatkan tiga pil berlian air hitam, itu akan menjadi hal yang luar biasa baginya. Dia telah terjebak di wilayahnya saat ini entah sudah berapa tahun dan belum maju lebih jauh. Seolah-olah dia tersesat di laut dan tidak dapat menemukan jalannya. Bagi seorang ahli seperti dia, ini tidak bisa diterima. Dia sudah lama tidak mampu menahan keinginannya untuk maju. Kalau tidak, dia tidak akan tiba-tiba mengambil tindakan dan ikut serta dalam perang orang lain. Namun, jika dia benar-benar ingin berdiri di pihak kota Danau Ungu, dia harus melawan Gu Yi. Jika itu hanya Gu Yi, dia tidak akan khawatir. Masalah utamanya adalah orang di belakang Gu Yi adalah Jenderal Besar Kerajaan Naga Langit. Meskipun guru surgawi tingkat delapan tidak bisa menyerangnya begitu saja, dia tidak akan mampu menahannya bahkan jika mereka mengirim banyak guru surgawi tingkat tujuh untuk mengelilinginya. Dia memang bisa bersembunyi, tetapi sekte surga terhormat tidak bisa. Dengan kata lain, dia menggunakan seluruh sekte surga terhormat sebagai taruhan. Sekte surga terhormat didirikan oleh ayahnya. Apakah dia akan meninggalkannya? Zhang Yun mengerutkan kening. Di satu sisi, dia bisa meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, itu adalah kelangsungan hidup sekte surga terhormat. Senior, semakin lama kekuatan seseorang berada pada level tertentu, semakin kecil kemungkinannya untuk meningkat. Saya yakin senior menyadari hal ini. Luan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, maafkan junior ini karena berbicara terus terang. Senior, mohon jangan tunda kultifasi Anda karena pilihan sesaat. Mendengar ini, kerutan Zhang Yun semakin dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dan berkata, apakah ini kehendak penguasa kota-kota Danau Ungu? Ya, kata Luan. Zhang Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya perlu memikirkannya. Tinggalkan pilnya di sini dan tunggu kabar saya. Luan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengembalikan pil itu ke dalam cincinnya dan berkata, tidak perlu. Lagipula aku tidak bisa lari dari sini. Jika senior setuju untuk berdiri di sisi kota Danau Ungu, junior ini secara alami akan memberi mupil dengan kedua tangannya. Jika Anda tidak berpihak pada kota Danau Ungu, Anda hanya perlu memberitahu junior ini. Junior ini juga akan memberi mupil sebelum berangkat. Namun, saat itu, saya berharap senior bisa menyelamatkan nyawa saya. Setelah mengatakan ini, Luan menangkupkan tangannya dan berkata kepada Zhang Yun, senior, mohon pertimbangkan kembali. Junior ini akan pergi. Setelah mengatakan ini, Luan berbalik dan meninggalkan ruang belajar, meninggalkan Zhang Yun sendirian di ruang belajar. Dia tidak pergi dalam waktu yang lama. Setelah sekian lama, Zhang Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia terkejut, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Anak ini punya beberapa kemampuan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada malam hari, semua tamu yang tidak berangkat tinggal di halaman mengatur agar mereka beristirahat. Tidak terkecuali Luan, dia dibawa ke halaman yang sunyi dan terpencil. Setelah memasuki ruangan dan duduk di kursi, Luan akhirnya menghela nafas panjang. Percakapan dengan guru surgawi tingkat 7 tidaklah mudah. Alasan mengapa dia bisa berbicara dengan tenang dengan Yang Meiren adalah karena Yang Meiren akan menarik kembali auranya sepenuhnya saat menghadapinya. Namun, baik Zhang Yun maupun Gu Yifan tidak akan melakukan ini. Energi asal surgawi yang samar-samar terlihat hampir mencekiknya. Setelah terengah-engah beberapa saat, Luan perlahan menjadi tenang. Duduk di kursi, dia mengerutkan kening. Kata-kata dan nada bicara yang dia ucapkan kepada Zhang Yun barusan semuanya sudah direncanakan. Meski penampilannya sangat bagus, dia tidak tahu apakah dia bisa berpindah ke pihak lain. Dia tidak pandai bernegosiasi, terutama jika dibandingkan dengan Liu Yi, dia sangat lemah. Keamanan kota Danau Ungu bergantung padanya. Jika dia tidak berhasil, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Saat Luan merasa sedikit bingung, teriakan keras tiba-tiba datang dari luar halaman. Luan, keluar. Sebelum suara itu selesai, Luan merasakan gelombang energi asal surgawi menyapu seluruh halaman. Setelah itu, dia mendengar suara, bang-bang-bang. Jendela-jendela di sekelilingnya pecah semua. Luan mengerutkan kening. Entah itu suaranya atau kekuatannya, dia sudah familiar dengan hal itu. Dia berdiri dan melihat keluar. Dia melihat Zhang Yutong, yang telah berganti pakaian pria yang cakep, berdiri di halaman, menatapnya dengan marah. 825. Di malam yang gelap, keduanya saling menatap. Mata Luan bahkan lebih gelap di malam yang gelap, dan ada banyak rasa jijik di matanya. Mata indah Zhang Yutong dipenuhi kebencian, seolah dia ingin menguliti Luan hidup-hidup. Luan memandang Zhang Yutong, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuhan muda, mengapa Anda memprovokasi saya berkali-kali? Aku memprovokasimu. Zhang Yutong semakin marah saat mendengar ini. Dia langsung bergegas ke jendela Luan dan berkata dengan keras, Apa kamu tidak tahu kenapa? Pantas saja saya merasa aneh kalau seorang prajurit biasa bisa menahan godaan. Ternyata Anda adalah wakil penguasa kota-kota Danau Ungu. Anda pasti memiliki banyak wanita yang bisa menolaknya bukan? Luan mengerutkan kening dan berkata, Apakah saya bisa menolak atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan apakah saya penguasa kota atau bukan. Huff, menyesatkan, Zhang Yutong mencibir dan berkata, Kamu benar-benar berani berpura-pura menjadi tentara untuk menipuku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Itu karena kamu dan aku adalah musuh. Jadi bagaimana jika aku menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi? Luan berkata dengan suara yang dalam, semuanya adil dalam perang. Meskipun saya tidak memahami seni perang, saya memahami prinsip ini. Anda, maksudmu kamu tidak melakukan kesalahan apapun? Zhang Yutong mengertakan gigi dan bertanya. Kalau begitu Tuan Muda, kota danau ungu saya tidak memiliki permusuhan dengan sekte surga terhormat. Apakah salah jika sekte surga terhormat mengambil inisiatif menyerang kota danau ungu? Luan bertanya. Anda, Zhang Yutong mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidung Luan. Jari rampingnya berjarak kurang dari satu kaki dari hidung Luan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk membantahnya. Semua orang tahu bahwa sekte surga terhormat saya menyerang Anda. Kami tidak menggunakan trik apapun, tidak seperti Anda yang menggunakan metode tercelah. Zhang Yutong berkata dengan keras. Tercelah Kerutan di dahi Luan semakin dalam saat dia melihat ke arah Zhang Yutong dan berkata dengan dingin, jika Anda berbicara tentang hal yang tercelah, Tuan Muda, mohon pikirkan tentang diri Anda sendiri terlebih dahulu. Tubuh Zhang Yutong gemetar saat mendengar ini. Sejak muda, tidak ada yang berani membalasnya. Tidak ada yang berani membuatnya marah sejauh ini, dan tidak ada yang berani memanggilnya. Tercelah, dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat mata dingin Luan, mata Zhang Yutong menjadi merah dan berkaca-kaca. Luan mengerutkan kening saat melihat ini. Jika itu orang lain, dia mungkin akan melembutkan hatinya dan menghibur mereka, tapi dia tidak akan melakukan itu pada wanita ini. Apa yang terjadi malam itu membuatnya sangat marah dan membuatnya kehilangan ketenangannya di depan si cantik yang. Dia tidak akan memaafkan siapapun yang bercanda tentang hal semacam ini, terutama mereka yang dengan santai bercanda tentang martabat seorang pelayan wanita. Dia bukan tipe orang yang sama dengan wanita ini, jadi dia tidak perlu bersimpati padanya. Apakah ada hal lain, Tuan Muda? Suara Luan dingin ketika dia berkata, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Jika orang lain tahu bahwa kita bertemu di tengah malam, aku khawatir orang lain akan salah paham dan merusak. Kepolosanku. Mendengar perkataan Luan, hati Zhang Yutong terguncang hingga kesakitan. Dia melebarkan matanya dan menatap pria ini dengan tidak percaya. Dia bisa melihat, rasa jijik yang mendalam di mata pria ini. Luan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung perasaan wanita ini sekarang. Setelah berpikir sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Sudah larut. Saya perlu istirahat. Tuan Muda juga harus tidur. Silakan kembali. Dengan itu, Luan mengangkat tangannya. Seketika, lapisan kayu menutupi jendela pecah, memisahkan keduanya. Hanya Zhang Yutong dan cahaya bulan yang tersisa di halaman. Dia melihat ke jendela tertutup di depannya. Hatinya semakin sakit, dan tangannya mengepal semakin erat. Luan sudah duduk di tempat tidur. Dia tahu dia belum pergi, tapi dia tidak siap untuk memperhatikannya. Dia menutup matanya dan bersiap untuk berkultivasi. Menurut kesepakatan mereka, dia akan mengembangkan teknik keabadian agung setiap hari, tetapi dia tidak melakukannya hari ini. Namun, saat dia hendak memasuki kondisi meditasi, sebuah suara datang dari luar jendela. Kamu ingin ayahku memihak kota Danau Ungu, bukan? Mendengar ini, hati Luan bergetar. Dia segera membuka matanya dan melihat ke jendela. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Selama aku mengatakannya, ayahku tidak akan pernah memihakmu. Hati Luan mencelos. Dia segera bangkit dan berjalan keluar pintu. Dia memandang Zhang Yutong dan berkata dengan dingin, Apa yang kamu inginkan? Tidak ada apa-apa. Zhang Yutong memandang Luan, yang muncul kembali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan air mata di matanya perlahan menghilang. Dia berkata dengan dingin, Karena kamu mengatakan bahwa aku tercelah, maka aku akan menunjukkan kepadamu betapa tercelahnya aku. Karena kamu telah menyinggung perasaanku, aku akan membuat kota Danau Ungu gelisah. Begitu dia mengatakan ini, aura Luan bergetar. Seluruh dirinya menjadi pembunuh. Merasakan jejak aura yang menakutkan, Zhang Yutong panik dan mundur selangkah. Dia memandang Luan dan mengertakkan gigi. Kenapa? Apakah kamu berani menyerangku? Mata Luan sangat dingin. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah tiga tarikan napas, dia menenangkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Apakah kamu serius? Takut kenapa? Zhang Yutong mencibir dan berkata, Selama aku tidak membiarkan ayahku berpihak padamu, tidak ada gunanya apapun yang kamu keluarkan. Namun, jika Anda memohon kepada saya, saya bisa memaafkan Anda dan mempertimbangkannya kembali. Luan mengerutkan kening tapi tidak ragu-ragu. Dia segera mengangkat tangannya dan membungkuk. Ini semua salahku. Mohon maafkan aku, Tuan Muda. Melihat Luan meminta maaf secara terus terang, Zhang Yutong tercengang. Dia tidak bereaksi terhadap perubahan besar dalam sikapnya. Melihat Luan membungkuk, Zhang Yutong mencibir dan berkata, Jadi beginilah cara penduduk kota Danau Ungu memohon kepada orang lain. Hanya membungkuk dan kamu akan melepaskannya. Jika Anda ingin meminta maaf, berlututlah. Luan mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Namun, dia tidak ragu-ragu untuk berlutut dan berkata, Tuan Muda, mohon pertimbangkan kembali. Melihat Luan berlutut di depannya, Zhang Yutong kembali tercengang. Dia bahkan mundur selangkah tanpa sadar. Dia tidak tahu kenapa, tapi melihat Luan berlutut, dia tidak merasa senang. Sebaliknya, dia merasa tertekan. Setelah sekian lama, Luan tidak bangun. Zhang Yutong memandang Luan dengan kepala tertunduk dan berkata, Saya pikir kamu adalah pria yang gigih. Saya tidak menyangka kamu akan berlutut karena kalimat dari saya. Seorang pria mempunyai emas di bawah lututnya. Bahkan anak berusia tiga tahun pun akan mengatakan ini. Wakil Tuan Kota-Kota Danau Ungu yang mana? Kamu hanya orang tak berdaya yang tidak berguna. Setelah itu, Zhang Yutong mengepalkan tangannya dan berkata dengan lantang, Tidak kusangka aku tertarik padamu. Aku tidak bisa melupakanmu selama enam bulan terakhir. Aku tidak berpikir bahwa aku akan menjadi buta dan jatuh cinta pada untuk tidak ada yang sepertimu. Dengan itu, Zhang Yutong segera berbalik dan melangkah keluar halaman. Namun, saat dia berbalik, sebuah suara datang dari belakangnya. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda telah berubah pikiran. Luan tidak bangun. Dia memandang Zhang Yutong dan bertanya dengan keras. Tubuh Zhang Yutong bergetar. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat Luan dengan marah. Dia berkata dengan dingin, Saya sama sekali tidak tertarik dengan urusan Anda. Dengan itu, Zhang Yutong melompat dan menghilang dari halaman. Melihat Zhang Yutong pergi, Luan berdiri dari tanah. Dia menepuk lututnya dengan kedua tangan dan menepuk-nepuk debunya. Dia kemudian berbalik dan kembali ke rumah. Jika berlutut bisa menyelesaikan semua masalahnya, maka dia tidak akan keberatan berlutut sepanjang malam. Pengalamannya berbeda dari orang biasa. Itu bahkan lebih berbeda dari orang kaya dan berkuasa. Oleh karena itu, caranya memandang sesuatu juga berbeda. Di masa lalu, dia bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada seekor anjing demi kelangsungan hidupnya. Sekarang, bagi orang-orang yang ia sayangi, berlutut bukanlah apa-apa. Jadi bagaimana jika dia dipandang rendah? Adapun Zhang Yutong, Luan tidak ingin berurusan dengan wanita ini. Orang yang menempuh jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Dia berharap wanita ini menjauh darinya. Setelah kembali ke rumah, Luan terus berkultivasi. Dia benar-benar lupa tentang apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain gerbang surga terhormat, Zhang Yutong benar-benar mulai menghancurkan barang-barang ketika dia kembali ke halaman rumahnya. Xiaoni sedang menunggunya kembali di kamar. Dia tidak menyangka begitu dia memasuki ruangan, dia akan mulai menghancurkan barang-barang. Xiaoni belum pernah melihat Zhang Yutong seperti ini sebelumnya. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani menghentikannya. Zhang Yutong memang marah. Dia sangat marah pada dirinya sendiri. Dia marah karena dia tidak bisa melupakan seorang pria. Dia bahkan peduli dengan perasaan pria. Dia sudah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah percaya pada pria manapun di dunia ini. Dia meremehkan semua pria, tapi dia tidak menyangka akan jatuh cinta pada pria ini. Dan pria ini sangat tidak berdaya sehingga dia akan berlutut untuk masalah sepele seperti itu. Hal ini membuatnya sangat marah. Benar saja, tidak ada orang di dunia ini yang merupakan orang baik. Setelah Zhang Yutong menghancurkan semuanya, dia terengah-engah dan berkata, entah mereka bejat atau tidak bertulang. Mereka semua sampah. Di tempat tidur, Xiaoni melihat pemandangan ini. Dia menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga berdarah. Dia menyukainya. Dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. 826. Pagi selanjutnya. Luan duduk bersila di kamarnya, berkultivasi. Pada saat ini, dia sedang mempelajari teknik yang mulia abadi selama 2 jam setiap hari, sesuai janjinya dengan Jun. Kenyataannya, Luan tidak sepenuhnya mengikuti perjanjian tersebut. Selama 2 jam ini setiap hari, dia tidak hanya mempelajari teknik dewa yang mulia, namun juga keterampilan telapak tangan ilahi. Di masa lalu, karena kedua manual rahasia ini tidak diserahkan kepadanya oleh orang dalam kabut hitam, dia tidak menganggapnya serius. Ketika dia benar-benar tenang dan memikirkannya setiap hari, dia menyadari bahwa itu seperti yang dikatakan orang dalam kabut hitam. Ada banyak kesamaan antara kedua manual ini. Kalimat pertama dari keterampilan telapak tangan ilahi adalah, gunakan asal muasal surga, tukarkan jalur surga, dan capailah surga. Ini mirip dengan pembukaan teknik yang mulia abadi, 8 sekte kuno, leluhur segala teknik. Pintu kehidupan abadi dan teknik yang maha mulia sangat mirip. Ini juga salah satu hal yang dipikirkan Luan. Teknik yang mulia abadi adalah akar dari semua teknik abadi. Faktanya, setengah dari buku tersebut digunakan untuk menjelaskan apa itu ki abadi, cara pembuatannya, dan cara menggunakannya. Meskipun Luan memiliki ki abadi, dia tidak memahami sumber ki abadi, sama seperti dia tidak mengetahui apa itu esensi surgawi. Kekuatan penguasa ilahi juga menggunakan banyak ruang untuk menjelaskan sumber kekuatan. Faktanya, ini menghabiskan lebih dari 3 perempat keseluruhan buku. Namun, kekuatan yang dibicarakan oleh keterampilan telapak tangan ilahi bukanlah esensi surgawi, roda takdir, atau ki abadi. Itu adalah kekuatan yang belum pernah didengar Luan sebelumnya. Dalam keterampilan telapak tangan ilahi, hal itu disebut, asal-usul. Menurut buku tersebut, asal-usul adalah fondasi dari segalanya, bukan esensi surgawi. Esensi surgawi memiliki atribut yang berbeda, tetapi, asal-usulnya, tidak. Asal-usul, bisa dikatakan merupakan perpaduan semua atribut. Itu adalah zat yang melampaui delapan atribut utama. Baik dalam hal serangan, pertahanan, atau penyembuhan, asal, tidak kalah dengan atribut lainnya. Luan pernah mendengar kata-kata serupa saat pertama kali datang ke Semoku. Artinya keduanya sama-sama meragukan esensi surgawi, namun keduanya mengatakan bahwa hakikat mereka sendirilah yang merupakan asal mula dunia. Namun, ki abadi dan, sumber, jelas merupakan zat yang berbeda. Dengan kata lain, meskipun pemikiran mereka sama, keduanya salah, atau setidaknya salah satu dari mereka salah. Entah tidak satupun dari mereka yang menjadi sumbernya, atau salah satu dari mereka bukanlah sumbernya. Namun, Ria dalam kabut hitam pernah mengatakan bahwa pentingnya teknik telapak tangan ilahi sebanding dengan teknik keabadian agung. Dengan kata lain, ki abadi dan, sumbernya, harus serupa. Dengan kata lain, kemungkinan besar keduanya salah. Karena mereka semua salah, lalu dari mana asal mula dunia ini? Pertanyaan ini telah mengganggu Luan selama lebih dari setengah tahun. Dia telah menenangkan diri dan memikirkannya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Dia merasa bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak cukup tahu tentang dunia. Mungkin hanya ketika dia berhasil mengembangkan teknik keabadian agung dan teknik telapak tangan ilahi barulah dia dapat meningkatkan kesadarannya lebih jauh. Saat ini, dia tidak punya kekuatan untuk berpikir terlalu banyak. Dia bahkan bukan guru surgawi tingkat enam. Namun, pengembangan teknik keabadian agung dan teknik telapak tangan ilahi miliknya bukannya tanpa kemajuan. Sebaliknya, ia telah membuat banyak kemajuan. Saat ini, dia sudah bisa memahami keberadaan beberapa kiabadi. Dia juga bisa memahami bagaimana teknik abadi dan kiabadi dikoordinasikan. Namun pemahamannya masih jauh dari cukup. Saat Luan sedang bermeditasi, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia merasakan bahwa seorang wanita telah masuk ke halaman rumahnya. Tak lama kemudian, ada ketukan di pintunya. Sebuah suara lembut datang dari luar dan berkata, Maaf, apakah Tuan Muda Lu ada di dalam? Luan membuka matanya. Setelah memikirkannya, dia berjalan ke pintu dan membukanya. Yang menarik perhatiannya adalah wanita yang pernah dilihatnya di samping Sang Yutong sebelumnya. Tuan Muda Lu, nama saya Xiaoni. Kita pernah bertemu sebelumnya. Xiaoni memandang Luan dan membungkuk sedikit. Salam, Nona. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan, Nona? Ya, bolehkah aku masuk dan berbicara? Xiaoni bertanya dengan lembut. Luan memandang Xiaoni, yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Sang Yutong. Dia memikirkannya dan berkata, Nona, silakan masuk. Xiaoni masuk ke dalam rumah dan menemukan kursi untuk diduduki. Luan juga duduk dan bertanya, Ada apa, Nona? Ini tentang Tuan Muda. Xiaoni memandang Luan dan berkata dengan lembut, Kamu juga tahu hubungan antara aku dan Tuan Muda. Tapi aku tahu Tuan Muda bukanlah orang seperti itu. Itu hanya karena, karena kepala sekte meninggalkan Nyonya, maka kepribadian Tuan Muda berubah. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa Xiaoni mengatakan hal ini padanya. Dia segera berkata, Nona, Anda salah paham. Saya tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda. Saya tidak perlu tahu tentang masalahnya. Tuan Muda, tolong biarkan saya menyelesaikannya. Xiaoni memandang Luan dan berkata dengan lembut. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan hal semacam ini. Terlebih lagi, dia merasa jika dia mengetahuinya, akan ada lebih banyak masalah. Sebenarnya aku tahu kalau alasan Tuan Muda menyukai wanita adalah karena dia lebih menyukai laki-laki daripada dia benar-benar menyukaiku. Atau bisa dikatakan dia memaksakan dirinya untuk bersamaku. Xiaoni berkata dengan lembut, untuk membuktikan bahwa laki-laki di dunia ini adalah orang-orang yang berubah-ubah dan bejat. Dia pernah menangkap banyak laki-laki untuk bersumpah sama denganmu. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang berkeluarga, tetapi hasilnya adalah Luan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Seperti yang bisa kamu bayangkan, kamulah orang pertama yang lulus ujian. Xiaoni memandang Luan dan berkata dengan lembut, Dalam beberapa bulan terakhir, aku telah melihat dengan mataku sendiri bagaimana dia meragukan kesuksesanmu, dan kemudian bagaimana dia tidak bisa melupakanmu. Meski kalian berdua hanya bersama selama satu malam, namun dia tetap mengingatmu di dalam hatinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Luan langsung menyela kata-kata Xiaoni, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, Aku merasa kasihan atas pengalaman Tuan Muda, tapi tidak peduli perasaan apa yang dia miliki terhadapku, bagiku semuanya sama saja. Nona, tolong jangan buang nafasmu. Bagaimana keadaannya tidak ada hubungannya denganku? Xiaoni memandang Luan dengan ekspresi terkejut. Dia bahkan sulit mempercayainya. Dia tidak mengerti mengapa pria ini berdarah dingin. Dia sebenarnya tidak peduli dengan wanita yang mungkin menyukainya. Nona, silakan kembali. Luan bangkit dan berkata dengan suara yang dalam, Masalah hari ini, saya akan berpura-pura belum pernah mendengarnya. Saya tidak akan menyebutkannya kepada siapapun. Nona, yakinlah bahwa saya tidak akan mengantarmu keluar. Melihat Luan begitu bertekad untuk menemuinya, keheranan dan kekecewaan di wajah Xiaoni menjadi semakin jelas. Dia bangkit, sedikit membungkuk dan berkata, Maaf mengganggu Anda. Dengan itu, Xiaoni berbalik dan pergi. Melihat kepergian Xiaoni, Luan pergi ke pintu dan menutupnya. Dia mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Xiaoni datang ke sini. Dia tidak mengerti mengapa, Apakah itu Zhang Yutong atau gadis ini? Keduanya begitu fokus padanya. Mereka berpikir jika mereka menyukai orang lain, Maka orang tersebut seharusnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahwa orang lain harus melakukan sesuatu sesuai dengan ide mereka. Ini tidak masuk akal. Mungkin mereka terlahir sebagai bangsawan, Jadi mereka punya gagasan bahwa mereka harus mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tapi bagi Luan, gagasan seperti ini sama sekali tidak masuk akal. Karena itu, dia bahkan tidak mau mendengarkan kata-kata Xiaoni. Karena setiap kata yang dia ucapkan hanya akan membuatnya semakin kesal. Dia duduk bersila lagi dan terus berkultivasi, menenangkan pikirannya. Namun, tidak lama kemudian, Dia kembali mengernyit karena dia merasakan ada orang lain yang muncul di halaman rumahnya. Namun, dari aura pihak lain, Dia seharusnya adalah murid dari sekte surga terhormat. Benar saja, ada ketukan di pintu, Diikuti dengan suara di luar, Tuan Kota Lu, guru sekte ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Tubuh Luan bergetar, Dan dia segera membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah sekian banyak hal yang menyebalkan, Hal yang sangat dia pedulikan akhirnya datang. Dia segera bangkit, Mengatur pikirannya, Dan berkata ke pintu, Baiklah, aku pergi sekarang. Dengan itu, Luan bangkit dan meninggalkan ruangan, Dan langsung pergi ke ruang kerja Zhang Yun. Pintu ruang kerja terbuka lebar, Dan Zhang Yun sedang duduk di dalam. Selain Zhang Yun, Tidak ada orang lain. Melihat ini, Hati Luan mencelos. Karena tidak ada seorang pun di ruangan itu, Itu berarti Zhang Yun seharusnya tidak memberitahunya tentang hal ini. Dengan kata lain, Masih ada ruang untuk berdiskusi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke pintu ruang kerja. Dia mengetuk pintu dan berkata, Junior Luan menyapa Master Sekte Zhang. Mendengar ini, Zhang Yun mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia sudah tahu bahwa Luan akan datang, Jadi dia menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, Duduk. Terima kasih, Master Sekte, Kata Luan sopan dan berjalan ke kursi dan duduk. Kemudian, Zhang Yun melambaikan tangannya, Dan pintu ruang kerja segera ditutup. Pada saat yang sama, Penghalang petir muncul, Menyelimuti seluruh bagian dalam ruang kerja. Zhang Yun memandang Luan dan tidak mengatakan apapun selama beberapa saat. Kemudian, Dia menarik nafas dalam-dalam, Mengerutkan kening, Dan berkata dengan suara yang dalam, Bukan tidak mungkin bagi saya untuk membantu Anda, Tetapi saya ingin Anda memberi saya tiga pil berlian air hitam. 827. 3 Pil Fajra Air Hitam Hati Luan mencelos. Dia tidak menyangka Zhang Yun begitu serakah. Satu pil sudah cukup baginya untuk mempertaruhkan nyawanya demi Friendsit Fin Army. Zhang Yun menginginkan tiga saat dia berada di sisinya. Maaf, Tapi aku tidak punya. Luan menolak. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan nilai dari pil Fajra Air Hitam. Senior harusnya mengetahuinya. Maafkan saya karena berterus terang, Tapi saya khawatir seluruh sekte surga terhormat mungkin tidak dapat menukarnya. Dua pil adalah batas kami. Jika tidak, kita bisa menghabiskan tiga pil untuk mengundang ahli lainnya. Mereka pasti akan datang. Mendengar kata-kata Luan, Zhang Yun mengerutkan kening. Meskipun perkataan Luan tidak sopan, Zhang Yun tahu bahwa Luan benar. Dia selalu menginginkan pil Fajra Air Hitam. Dia akan mengambil apapun yang dia bisa, Tapi dia benar-benar tidak bisa membelinya. Selanjutnya tiga pil Fajra Air Hitam. Bahkan guru surgawi tingkat tujuh yang tidak membutuhkannya akan datang karena nilainya. Bukan tidak mungkin dua orang datang. Zhang Yun berpikir keras. Jika Luan benar-benar menemukan orang lain, Itu tidak berarti mereka akan memiliki lebih banyak lawan. Itu juga berarti dia akan kehilangan dua pil Fajra Air Hitam. Dia tidak bisa menerima harga sebesar itu bagaimanapun caranya. Karena kamu bisa mendapatkan dua pil pertama, Kamu bisa mendapatkan yang ketiga. Saya bisa memberimu waktu. Zhang Yun tidak mau menyerah. Dia berkata, Dalam sepuluh tahun, berikan saya pil Fajra Air Hitam ketiga Dan saya akan segera setuju untuk bekerja sama dengan kota dano ungu. Anda dapat menandatangani nama Anda. Luan mengerutkan kening. Dia bisa melihat Zhang Yun masih ragu-ragu. Bagaimanapun juga, kemungkinan besar dia harus melawan kerajaan naga langit. Dia membutuhkan lebih banyak keberanian. Bukan karena dia tidak bisa memurnikan pil Fajra Air Hitam. Selanjutnya model S untuk setiap langkah disimpan di dalam cincinnya. Dengan pengalamannya, tidak menjadi masalah baginya untuk menyempurnakan yang lain. Namun, dia tidak bisa langsung menyetujuinya. Jika tidak, Zhang Yun akan berpikir bahwa keuntungan mereka jauh dari itu. Luan menunduk dan mengerutkan kening. Dia tampak seperti sedang berjuang. Zhang Yun merasa tidak nyaman saat dia melihat dari samping. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Godaan ketiga pil Fajra Air Hitam terlalu besar baginya. Luan merenung selama seperempat jam penuh. Selama itu dia tawar-menawar dengan Zhang Yun. Akhirnya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalau begitu sudah beres. Aku akan memberimu pil sekarang, yang kedua setahun kemudian, dan yang ketiga sepuluh tahun kemudian. Ini adalah kentunganku. Terlebih lagi, aku menginginkannya seluruh sekte surga terhormat untuk berpartisipasi dalam perang. Jika senior setuju, maka kita bisa menandatanganinya. Jika senior tidak setuju, maka junior tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar perkataan Luan, Zhang Yun menarik nafas dalam-dalam. Dua puluh tahun bukanlah waktu yang terlalu lama dan tidak terlalu singkat baginya. Dia menganggup penuh semangat dan berkata, Baiklah, sudah diputuskan. Saat dia berbicara, Zhang Yun berjalan ke meja, mengeluarkan pena dan kertas, dan mulai menulis. Setelah selesai menulis, keduanya menandatangani dan memberi stempel di kertas tersebut. Namun, ketika mereka menandatangani kontrak, Zhang Yun bertanya dengan ragu, Meskipun Anda berjanji kepada saya, Anda hanyalah wakil penguasa kota. Akankah penguasa kota Anda setuju? Senior, jangan khawatir. Penguasa kota telah memberiku wewenang penuh untuk menangani masalah ini. Tidak akan ada kesalahan apapun. Luan berkata dengan pasti, senior akan bertemu dengan tuan kota kita nanti. Pada saat itu, dia juga bisa berjanji padamu. Namun, namun apa? Zhang Yun bertanya. Luan memandang Zhang Yun dan tersenyum, Namun, temperamen tuan kota kita tidak terlalu baik. Senior harus lebih banyak berkomunikasi dengan saya. Luan tidak ingin orang ini terlalu banyak berinteraksi dengan yang Meiren atau yang Mu. Dia tidak bisa merasa nyaman dengan orang-orang yang sepenuhnya didorong oleh keuntungan. Baiklah. Zhang Yun menyimpan kertas itu dan memandang Luan, Karena itu masalahnya, bisakah kamu memberiku pil facra air hitam? Tentu saja. Luan berkata sambil tersenyum. Dia mengeluarkan pil facra air hitam dari cincinnya dan berkata, Senior, mohon menerimanya. Zhang Yun memang menerimanya sambil tersenyum. Apalagi senyumnya sangat cerah. Gui berjanji akan memberinya pil setelah perang berakhir. Dia tidak menyangka akan mendapatkannya secepat ini. Dengan item ini, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Melihat ekspresi Zhang Yun, Luan tidak memberinya terlalu banyak kesempatan untuk tertawa. Dia berkata, Karena kita sudah mencapai kesepakatan, Bukankah kita harus membahas masalah ini setelah mengalahkan Frantic Army dan mendirikan negara berukuran sedang? Zhang Yun tercengang saat mendengar ini. Ia tidak menyangka pemuda ini berpikir sejauh itu. Namun, dia sangat sabar dengan pil facra air hitam. Dia tersenyum dan bertanya, Apa yang ingin kamu lakukan? Sebuah gunung tidak bisa memiliki dua harimau. Luan berkata langsung, Saya berharap setelah perang berakhir, Sekte Surga Terhormat dapat mempertahankan lokasi dan keadaannya saat ini. Saya berharap sekte tersebut tidak masuk ke wilayah kota Danau Ungu. Zhang Yun tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Luan dengan heran. Gui telah mengatakan ini padanya sebelumnya. Faktanya, Dia tidak tertarik pada perang atau mengatur suatu negara. Dia berkata, Jangan khawatir. Setelah saya mendapatkan pilnya, Saya akan segera pergi. Karena itu masalahnya, Aku akan berterima kasih pada senior. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Sejak kesepakatan selesai, Saya tidak akan tinggal di sekte Anda lagi. Saya ingin tahu apakah senior secara pribadi Dapat mengirim saya ke kota yang jauhnya 50 mil. Susunan teleportasi saya ada di sana. Sebelum saya pergi, Aku takut seseorang akan membunuhku. Zhang Yun mendengar ini Dan tentu saja tahu bahwa Luan sedang membicarakan Gui. 50 mil adalah jarak yang pendek. Dia berkata, Baiklah, Aku akan mengantarmu hari ini. Ayo pergi. Terima kasih, senior. Kata Luan. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Luan tidak berhenti. Zhang Yun membawanya ke udara. Kecepatan guru surgawi level 7 begitu cepat Sehingga hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Segera, Mereka tiba di kota yang berjarak 50 mil. Di bawah bimbingan Luan, Keduanya mendarat di ruang kosong di luar kota. Zhang Yun berkata, Saya tidak menyangka kota Danau Ungu memiliki susunan teleportasi di sini. Mengapa saya tidak dapat merasakannya? Secara umum, Orang dengan tingkat kultifasi lebih tinggi akan dapat merasakan susunan teleportasi yang dibuat oleh seseorang dengan tingkat kultifasi lebih rendah dan menghancurkannya. Zhang Yun adalah seorang guru surgawi tingkat 7 dan dapat merasakan susunan teleportasi yang dibuat oleh guru surgawi tingkat 6. Namun, Dia tidak bisa merasakan apapun saat ini. Dia terkejut. Mungkinkah penguasa kota Danau Ungu menyiapkan susunan teleportasi di sini? Luan tidak menjawab. Sebaliknya, Matanya menyipit. Segera, Zhang Yun tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Setelah itu, Dia segera melihat ke samping Luan. Itu adalah wanita yang dingin. Selain itu, Dia adalah guru surgawi tingkat 7. Namun, Dia mengenakan kerudung dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Namun, Dia bisa merasakan temperamen mulia wanita itu. Dia juga punya perasaan bahwa dia tidak berani mencemarkannya. Yang mulia, Anda seharusnya menjadi penguasa kota Danau Ungu, kan? Zhang Yun memandang kecantikan yang dan menarik napas dalam-dalam. Itu benar. Kecantikan yang memandangnya dan berkata dengan dingin, Sepertinya kesepakatan telah tercapai. Saya berharap sekte surga terhormat dapat segera membuat pernyataan publik Dan memberitahu semua orang bahwa Anda berada di pihak saya. Kata-kata si cantik yang seperti gua es, Menyebabkan Zhang Yun bergidik. Dia hanya bisa menjauh dari keindahan seperti itu. Guru surgawi level 7 manapun tidak boleh dianggap enteng. Sebelum bertarung, dia tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Yang mulia, yakinlah. Dalam 7 hari, saya akan membiarkan kota Danau Ungu melihat ketulusan saya. Baiklah. Kecantikan yang setuju. Setelah itu, dia menatap Luan dan berkata, Ayo pergi. Luan menganggup dan pergi bersama si cantik yang. Mereka kembali ke susunan teleportasi, Meninggalkan Zhang Yun berdiri di sana sendirian. Dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Kali ini, dia tidak hanya mendapatkan apa yang diinginkannya, Dia juga memastikan bahwa penguasa kota Danau Ungu memang seorang guru surgawi tingkat 7. Dulu, itu hanya rumor belaka. Namun, kali ini dia bertatap muka. Terlebih lagi, penguasa kota jauh lebih muda darinya. Untuk bisa menjadi guru surgawi level 7 di usia yang begitu muda, Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun di belakangnya. Sepertinya dia benar untuk memihaknya kali ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan dan si cantik yang segera kembali ke kota Danau Ungu. Keduanya pergi ke kamar pribadi. Si cantik yang berlutut dan membungkuk. Luan menceritakan apa yang terjadi setelah dia bangun. Tentu saja, Luan hanya mengatakan bagian yang berguna saja. Mengenai masalah Zhang Yutong, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata, sebenarnya, sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika kamu bisa bergabung dengan Zhang Yun dan membunuh Gu Yi, itu bagus sekali. Tapi aku tidak bisa. Si cantik yang juga tahu apa yang dibicarakan Luan. Dia berkata, kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai Gu Yi. Dia tidak akan segera mengambil tindakan. En, Luan mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, setelah sekte surga terhormat mengambil tindakan, mintalah seseorang untuk segera menyebarkan berita tersebut dan meningkatkan semangat. Saya tahu betul dari garis depan. Para prajurit dan guru surgawi di bawah telah terguncang. Mereka tidak terlalu percaya diri. En, si cantik yang berkata dengan lembut, saya akan mendengarkan perintah guru. 828 Hari itu, Zhang Yun menyuruh Gu Yi pergi. Bagaimanapun, Gu Yi masih di sekte tersebut. Dia tidak bisa bergerak, juga tidak bisa langsung berselisih dengannya. Jika tidak, kerugian sekte tersebut akan terlalu besar. Namun tindakan Zhang Yun memang sangat cepat. Keesokan harinya, Zhang Yun memberitahu semua murid sekte surga terhormat untuk kembali ke sekte tersebut dan mundur dari pasukan iblis yang gila. Keputusan mendadak ini membuat semua murid menggaruk-garuk kepala. Hal ini juga membuat wakil ketua dan tetua sekte sangat bingung, belum lagi orang-orang dari Frenzy Finn Army. Mereka mengira mereka baru saja dipindahkan untuk melakukan sesuatu. Bagaimanapun, perintah Zhang Yun tidak memberikan alasan apapun. Pada hari keempat, semua tetua dan murid kembali ke sekte surga terhormat. Pada hari ini pula sekte surga terhormat mengumumkan secara terbuka bahwa mereka tidak akan lagi mendukung pasukan iblis kegilaan dan sebagai gantinya akan mendukung kota Danau Ungu. Berita ini tidak diragukan lagi berat. Empat hari yang lalu, seluruh tamu yang datang untuk mengikuti perayaan tersebut sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Bagaimanapun, Zhang Yun dan Gu Yi masih berbicara dan tertawa, seolah hubungan mereka lebih kuat dari emas. Tapi sekarang, itu tampak seperti lelucon belaka. Selain itu, semua orang berpikir bahwa perubahan sikap sekte surga terhormat kali ini mungkin terkait dengan wakil penguasa kota-kota Danau Ungu. Setelah mengetahui bahwa sekte surga terhormat telah mengumumkan posisi mereka secara terbuka, Yang Mu segera mengirim orang untuk menyebarkan perintah ini ke empat negara sekitarnya. Baru sekarang para guru dan prajurit surgawi mengetahui tentang keberadaan sekte surga terhormat. Namun, sekarang sekte surga terhormat berdiri di pihak mereka, Mereka tiba-tiba menjadi sangat percaya diri. Namun, sementara penduduk kota Danau Ungu merasa bahagia, Penduduk pasukan Iblis Frenzi tentu saja tidak bahagia. Terutama Gu Yi, setelah mengetahui bahwa sekte surga terhormat telah mengkhianati mereka, Dia menjadi marah. Namun, dia juga orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak. Dia tidak meminta penjelasan apapun. Di dunia ini, yang ada hanyalah keuntungan. Segala sesuatu yang lain tidak masuk akal. Pada titik ini, situasi medan perang berubah drastis. Kota Danau Ungu mengirim orang untuk bernegosiasi dengan petinggi sekte surga terhormat. Dengan sangat cepat, orang-orang dari sekte surga terhormat memasuki garis depan kota Danau Ungu. Dengan tambahan orang-orang dari sekte surga terhormat, garis depan utama segera menyapu bersih situasi yang menurun dan bahkan mulai melakukan serangan balik. Dari Frenzi Fin Army yang terus-menerus menekan kota Danau Ungu hingga kota Danau Ungu yang melakukan serangan balik secara sembrono dan memulihkan wilayah mereka yang hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Satu bulan kemudian, garis depan sangki. Luan sedang beristirahat di kamar kosong. Beberapa saat yang lalu, mereka menyerang kota lain. Di bawah upaya gabungan dari dua tetua dari sekte surga terhormat dan jenderal besar dari timur, Chen Zhou, mereka telah berhasil membunuh guru surgawi tingkat enam dari pasukan iblis yang panik. Ini adalah berita yang sangat mengembirakan. Bagaimanapun juga, jumlah guru surgawi tingkat enam sangat sedikit. Kematian satu orang berarti jatuhnya wilayah yang luas. Luan sedang beristirahat di rumah tuan kota di kota ini. Masih banyak kebisingan di luar. Lagi pula, masih banyak hal yang perlu dilakukan di kota yang baru ditaklukkan itu. Luan tidak punya pengalaman dalam hal seperti itu. Setelah istirahat, dia akan mencari tempat untuk bercocok tanam. Budidaya guru surgawi tingkat lima bahkan lebih lambat dibandingkan dengan guru surgawi tingkat empat. Sudah dua bulan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat lima, namun Luan masih belum merasakan hambatan menuju tahap tengah. Meskipun pertempuran di garis depan menyita banyak waktunya, dia belum pernah mencapai kemajuan seperti itu sebelumnya. Namun, saat Luan hendak bangun dan pergi, seseorang tiba-tiba masuk dari luar pintu. Dia mengenali orang ini. Dia adalah seorang penasihat militer di ketentaraan. Wakil komandan batalion, penasihat militer berkata dengan hormat, ini surat untuk Anda. Identitas Luan di sini masih sebagai wakil komandan batalion. Dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai wakil penguasa kota. Penasihat militer mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada Luan. Luan menerimanya dan berkata, terima kasih banyak. Setelah penasihat militer pergi, Luan membuka surat itu. Jelas itu adalah tulisan tangan si cantik yang situasinya telah terbalik. Guru, silakan pergi ke kota kerajaan Sangki dan menandatangani perjanjian kesetiaan abadi dengan keluarga kerajaan Sangki. Beberapa kalimat sederhana ini mengejutkan Luan. Memang benar, dengan situasi saat ini, mereka sudah mencapai langkah ini. Meski keempat negara sudah menyerahkan diri ke kota Danau Ungu, itu hanya kesepakatan lisan. Sekarang situasinya telah terbalik, mereka harus menandatangani perjanjian itu sekarang. Kalau tidak, akan terjadi banyak perubahan. Luan menyimpan surat itu, bangkit dan keluar kamar. Dia menemukan Jenderal Besar Sangki dan memintanya untuk menyiapkan susunan teleportasi untuk mengirimnya ke kota kerajaan. Jenderal Besar dari Timur, Chen Zhou, awalnya adalah Master Sekte Tanah Suci. Seorang ahli tingkat ini secara alami memiliki kualifikasi untuk membuat susunan teleportasi di kota kerajaan. Dia juga mengetahui identitas Luan dan membuka susunan teleportasi. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luan, dia tidak tahu. Luan tidak menjelaskan dan langsung masuk. Setelah beberapa nafas, di kota kerajaan Sangki. Susunan teleportasi menyala dan Luan melompat turun dari udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia bukan lagi seorang guru surgawi tingkat 1. Dia tidak akan jatuh ketika dia keluar dari susunan teleportasi. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini seharusnya adalah halaman Jenderal Agung. Tidak ada seorang pun di sini. Setelah pergi, dia langsung menuju kota kerajaan. Ini bukan pertama kalinya dia pergi ke kota kerajaan Sangki, tapi yang kedua kalinya. Dia berjalan ke pintu masuk kota kerajaan dan segera dihentikan oleh para penjaga. Namun, ketika dia mengungkapkan identitasnya, para penjaga tiba-tiba gemetar dan buru-buru berlari ke kota kerajaan untuk melapor. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, seseorang berteriak dari jauh, cepat buka pintu istana. Suara ini datang dari kota kerajaan. Para penjaga di pintu terkejut dan segera membuka pintu istana. Di jalan yang sangat lebar dan lurus, Luan melihat beberapa guru surgawi berlari keluar dari kota kerajaan dan mendatanginya. Salam, Tuan Kota Lu. Guru surgawi segera membungkuk dan berkata dengan hormat. Jika ada waktu lain, Luan akan segera dengan sopan meminta orang-orang ini untuk bangkit. Namun, dia mewakili kota danau umu sekarang, jadi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya bertanya, di mana rajamu? Melapor kepada Tuan Kota Lu, raja sudah bangun dan mengganti pakaiannya. Seorang guru surgawi dengan cepat berkata. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Saat itu hampir tengah hari. Mereka baru saja merobohkan sebuah kota, namun raja masih tertidur. Itu sungguh menyebalkan. Suruh dia datang ke sini dan menemuiku. Luan berkata dengan suara yang dalam, jika dia tidak muncul di hadapanku dalam waktu setengah dupa, keluarga kerajaan-kerajaan Sangki akan segera berpindah tangan. Begitu dia mengatakan itu, para guru surgawi terkejut. Namun, mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka pasti bisa melakukannya. Alasan mengapa mereka bisa memenangkan perang adalah karena kota danau ungu. Selama kota danau ungu mengatakannya, keluarga kerajaan akan runtuh. Iya iya iya, aku akan memburunya sekarang. Seorang guru surgawi dengan cepat berkata dan berbalik untuk bergegas ke kota kerajaan. Luan tidak bergerak, dia hanya berdiri di luar pintu masuk kota kerajaan. Para penjaga di sekitarnya semuanya berlutut, dan guru surgawi tidak berani mengangkat kepala. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Waktu setengah dupa sangatlah singkat. Kota kerajaan sangat besar, dan raja bukanlah seorang guru surgawi. Jika dia hanya bergegas dengan kursi sedan, dia tidak akan punya cukup waktu. Namun, saat waktu setengah dupa hampir habis, lebih dari sepuluh sosok tiba-tiba muncul di kejauhan dan bergegas menuju pintu masuk kota kerajaan. Akhirnya, angka-angka ini tiba sebelum setengah waktu dupa berakhir. Raja Kiyu dibawa oleh seorang guru surgawi. Sosok-sosok di sekitarnya semuanya adalah pengawal pribadi Kiyu. Salam, Tuan Kota Lu. Para penjaga segera membungkuk dan berkata. Namun, Kiyu tidak melakukannya. Luan dan Kiyu pernah bertemu sebelumnya. Saat Kiyu dinobatkan, Luan dan Kiyu banyak berselisih paham karena yangmu. Keduanya bahkan pernah berkompetisi dalam minum. Kiyu juga secara terbuka mengaku kepada yangmu pada hari pendaftaran. Namun, dia gagal. Luan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kiyu, sama seperti Kiyu memiliki kesan buruk terhadap Luan. Namun, Luan sekarang menjadi wakil penguasa kota dano ungu. Kiyu tidak bisa mengatakan apapun, tapi dia juga tidak ingin mengatakan apapun kepada Luan. Terlebih lagi, dia sangat marah karena keadaannya yang menyedihkan ketika dia baru saja bangun tidur. Berlutut, kata Luan. Suara yang tiba-tiba itu membuat tubuh semua orang gemetar. Mereka memandang Luan dengan heran dan menemukan bahwa Luan memang sedang melihat Kiyu. Dia sedang berbicara dengan Kiyu. Apa katamu? Kiyu Anda terkejut. Dia memandang Luan dengan tidak percaya dan berkata, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Luan memandang Kiyu dengan tajam dan berkata, Negara bagian Sangki telah menyerah. Apakah kamu tidak mengerti arti penyerahan? Anda, Kiyu segera menunjuk ke hidung Luan dan berkata dengan keras, Berlututlah padamu. Lelucon yang luar biasa. Saya adalah penguasa suatu negara. Kenapa aku harus berlutut pada bocah nakal sepertimu? Begitu dia mengatakan itu, Orang-orang di sekitarnya gemetar lagi. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan keringat dingin. Apakah dia tidak mendekati kematian karena tidak menghormati kota dano ungu? Namun, Luan tidak mengungkapkan kemarahannya. Sebaliknya, dia mengendurkan alisnya dan berkata, Di mana Kizensan? Suruh dia keluar. 829. Geraman pelan mengejutkan semua orang di pintu masuk istana. Siapakah Kizensan? Kizensan adalah ayah Kiyu, raja sebelumnya. Kizensan belum mati, Tapi dia terlalu tua untuk peduli dengan urusan negara. Apalagi tahta sudah diturunkan. Meskipun dia adalah raja sebelumnya, Dia tidak bisa melanggar peraturan. Apa maksudnya memanggil Kizensan? Keluarga kerajaan di empat negara semuanya memiliki motif egoisnya masing-masing. Kepentingan mendasar mereka adalah mempertahankan kekuasaan dan status mereka. Itu sebabnya mereka tunduk pada kota Danau Ungu. Jika mereka tunduk pada tentara jahat gila, Keluarga kerajaan tidak akan mempertahankan mereka. Inilah alasan mengapa Luan meminta Kizensan untuk keluar daripada Dengan santai menyebut seseorang sebagai raja. Dia tidak ingin merusak situasi di kerajaan Sangki, Jadi Kizensan adalah kandidat terbaik. Namun, Kiyu adalah orang pertama yang menolak. Otototot di wajahnya bergerak-gerak saat dia melangkah maju dan berteriak, Mengapa kamu memanggil ayahku? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Luan memandang Kiyu dengan dingin. Jika bukan karena membunuh raja suatu negara akan menyebabkan kerusakan pada aliansi, Dia akan membunuhnya. Namun, meski dia tidak bisa membunuhnya, Bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin memberi contoh kepada tiga negara lainnya dan Sangki Agar mereka tidak berani bertindak lancang lagi. Suara mendesing. Sosok Luan melintas dan muncul di depan Kiyu dalam sekejap. Sangki hanyalah sebuah negara kecil. Hanya ada satu guru surgawi tingkat enam di garis depan. Guru surgawi terkuat di sini hanya tingkat lima. Bahkan jika guru surgawi tingkat lima dapat melihat gerakan Luan dengan jelas, Mereka tidak akan berani bergerak. Di hadapan Luan yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Kiyu sangat terkejut. Tubuhnya terjatuh ke belakang, Tapi Luan mengulurkan tangan dan meraih kerah bajunya. Kemudian, Kiyu merasakan niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Niat membunuh ini menyebabkan jiwanya gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan saat dia melihat ke arah Luan. Celananya bahkan basah. Jika aku ingin membunuhmu, Semudah membalikkan tanganku. Luan memandang Kiyu dengan dingin dan berkata, Jangan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Saat dia berbicara, Luan mendorong Kiyu dengan tangannya. Tubuh Kiyu terbang mundur dan jatuh ke tanah keras dengan bunyi gedebuk. Luan menoleh untuk melihat guru surgawi dan pejabat di sampingnya Dan berkata dengan dingin, Panggil Kizen San segera. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Setelah saling berpandangan, Mereka segera mengambil langkah dan berlari menuju istana. Hanya Kiyu dan orang-orang di sekitar tandu yang tersisa berdiri di sana. Setelah kehilangan perlindungan dari guru Tao, Kiyu tampak sangat tidak berdaya. Dia duduk di tanah dan tidak berani bergerak. Melihat orang-orang ini pergi, Luan menarik napas ringan dan sedikit mengernyit. Dalam setahun terakhir, Dia telah membunuh banyak orang. Selain itu, Tidak dapat dihindari bahwa dia akan membunuh tentara musuh biasa selama perang. Dia tahu bahwa para prajurit ini tidak bersalah. Kebanyakan dari mereka bahkan adalah rakyat jelata atau budak. Namun, Dia tidak menahan diri. Sebaliknya, Dia memperlakukan mereka dengan setara seperti guru surgawi. Selama kurun waktu ini, Mentalitasnya memang mengalami perubahan tertentu. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh dan ketidakpeduliannya terhadap kehidupan menjadi lebih berat dari sebelumnya. Seiring dengan mentalitas ini, Realm of Demon Gods miliknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, Bahkan jika dia tidak secara aktif memasuki alam Dewa Iblis, Alam Dewa Iblis secara samar-samar akan terlepas dari tubuhnya. Apalagi konsumsi tubuhnya semakin kecil. Seolah-olah itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Bahkan Luan sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Jika orang dalam kabut hitam ada di sini, Dia bisa meminta penjelasan gurunya. Namun, Dia sudah lama terbiasa berkultivasi sendirian. Orang dalam kabut hitam telah pergi selama hampir tiga tahun. Memikirkan hal ini, Luan menarik napas ringan dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memikirkannya lagi. Dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan kepada orang di kabut hitam. Selain itu, Tidak ada artinya memikirkan hal lain. Saat ini, Luan melihat kekejauhan. Dia merasa lebih dari sepuluh sosok bergegas mendekat. Segera, Sosok-sosok ini berhenti di depan Luan. Mereka adalah orang-orang yang baru saja pergi. Yang berada di tengah tidak lain adalah mantan raja, Kizensan. Berbeda dengan pakaian kiyu yang acak-acakan, pakaian Kizensan sangat menarik dan lengkap. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat gaya mantan raja. Selain prestise Kizensan, kiyu yang babak belur dan kelelahan di tanah bahkan lebih mengecewakan. Ketika Kizensan melihat kiyu duduk di tanah, alisnya berkerut. Ada sakit hati dan kekecewaan di wajahnya. Namun, dia tidak membantu putranya berdiri. Sebaliknya, dia segera pergi ke depan Luan dan membungkuk. Kizensan menyapa tuan kota Lu. Luan memandang Kizensan dan merasa lebih nyaman. Dia pernah melihat karakter Kizensan sebelumnya. Dia dapat yakin bahwa Kerajaan Sangki akan membiarkan Kizensan mengelola kota Danau Ungu. Ekspresi Luan menjadi rileks saat dia berkata dengan tenang, Senior Ki, saya di sini untuk menandatangani perjanjian perbudakan abadi dengan Kerajaan Sangki. Anda harus memahami apa artinya ini. Tubuh Kizensan bergetar dan alisnya berkerut. Namun, setelah berpikir sejenak, dia langsung menganggup dan berkata, saya mengerti. Karena kamu ingin menandatangani perjanjian, itu berarti kota Danau Ungu memiliki otoritas absolut atas Kerajaan Sangki dan keluarga Kerajaan. Luan memandang Kizensan dan melanjutkan, sekarang, saya memerintahkan Kiyu untuk dicopot dari jabatannya sebagai raja dan tidak pernah ikut campur dalam politik istana. Pada saat yang sama, Anda akan menjadi raja lagi. Apakah Anda keberatan? Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya tersentak. Bahkan Kiyu, yang tergeletak di tanah, gemetar. Dia hanya menjadi raja untuk waktu yang singkat. Dia jauh dari puas. Saya tidak setuju. Kiyu buru-buru bangkit dari tanah. Dia tidak tahu dari mana keberaniannya berasal, tapi dia berdiri di tanah dan menunjuk ke arah Luan sambil berteriak, akulah raja. Apa hakmu untuk melepaskanku dari posisiku? Namun, Luan hanya meliriknya sebelum berkata kepada Kizensan, saya sudah bicara. Senior Ki seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Tubuh Kizensan gemetar saat dia mengepalkan tangannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia segera menoleh ke arah guru surgawi dan penjaga di sekitarnya dan berteriak, mulai sekarang, Kiyu dicopot dari posisinya sebagai raja. Teman-teman, jatuhkan dia dan masukkan dia ke penjara. Saat kata-kata ini diucapkan, para penjaga di sekitarnya terkejut. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak berani bergerak. Tunggu apa lagi? Apakah kamu ingin memberontak? Kizensan meraung lagi, menyebabkan telinga semua orang sakit. Para penjaga di sekitarnya tiba-tiba sadar kembali. Mereka tahu apa artinya tunduk, tapi mereka tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan deklarasi mendadak kota danau ungu. Para penjaga segera bergegas menuju Kiyu dan mengangkatnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ki anda panik. Dia berjuang sekuat tenaga dan bahkan meninju dan menendang. Sayangnya, dia bahkan bukan seorang guru surgawi. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari kekangan para guru surgawi ini? Dia hanya bisa berteriak, Akulah rajanya. Aku adalah raja. Apakah kamu mencoba memberontak? Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, para penjaga tidak mengendurkan cengkramannya. Setelah melirik Luan dan Ki Zensan, mereka segera pergi bersama Kiyu. Setelah Kiyu pergi, gerbang istana menjadi lebih sunyi. Ki Zensan mengalihkan pandangannya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berbalik ke arah Luan dan berkata dengan hormat, Tuan Kota Lu, silakan masuk ke istana. Saya akan menyiapkan pena dan kertas untuk menuliskan perjanjian itu. Oke, Luan mengangguk. Segera, Luan dan Ki Zensan tiba di aula utama istana. Ki Zensan diangkat kembali sebagai raja dan segera memanggil semua pejabat tinggi untuk berkumpul di istana kekaisaran. Setelah mengetahui perubahan ini, semua pejabat bergegas mendekat. Dalam waktu kurang dari satu jam, aula utama dipenuhi orang. Pada saat ini, Ki Zensan sedang berdiri di tengah-tengah istana kekaisaran. Luan sedang duduk di singgah sana. Ini adalah pertama kalinya Luan duduk di singgah sana. Secara logika, dia seharusnya sangat bersemangat. Namun, sejak dia duduk di atas tahta, dia tidak tahu kenapa, namun rasa tertekan dan sesak di hatinya belum berhenti. Dia sedikit mengernyit saat melihat banyak pejabat di bawahnya. Entah kenapa, dia tidak menyukai perasaan tinggi dan perkasa ini. Bahkan, dia merasa sedikit jijik. Dia belum pernah merasa seperti ini saat menghadapi si cantik yang hal ini membuatnya merasa sangat terkejut. Pada saat ini, Ki Zensan, yang berdiri di tengah-tengah istana kekaisaran, berkata dengan lantang, di bawah perintah kota danau ungu, Kiyu telah digulingkan dan saya menjadi raja lagi. Baru saja, saya telah menulis perjanjian penyerahan abadi. Kemudian, Ki Zensan membuka gulungan di tangannya dan membacakan dengan lantang kepada Luan yang agung dan perkasa, Raja Kerajaan Sangki, Ki Zensan, atas nama Kerajaan Sangki dan keluarga kerajaan, menyatakan penyerahan abadi kepada kota danau ungu. Setelah berbicara, Ki Zensan menutup gulungan itu dan berlutut di depan Luan tanpa ragu-ragu. Setelah ini selesai, para pejabat di sekitarnya tercengang dan segera berlutut juga. Dalam sekejap, semua orang berlutut di depan Luan yang tinggi dan perkasa. Di bawah pimpinan Ki Zensan, mereka berteriak keras, Kerajaan Sangki bersedia mematuhi perintah kota danau ungu selamanya. Luan melihat pemandangan ini dan kerutan dikeningnya semakin dalam. Melihat begitu banyak orang yang berlutut di hadapannya, dia merasa ingin segera bangun dan pergi. Dia segera mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, semuanya, bangun. Terima kasih, Tuan Kota Lu. Semua orang berkata serempak dan bangkit dari tanah. Kemudian, Luan memandang Ki Zensan dan berkata dengan keras, mulai hari ini dan seterusnya, Ki Zensan secara resmi menjadi Raja Kota Danau Ungu. 830 Setelah dianugerahi gelar Raja, Luan menolak saran Ki Zensan untuk mengadakan jamuan makan siang dan meninggalkan Istana Kekaisaran Kerajaan Sangki. Dia kemudian menggunakan formasi teleportasi untuk sampai di perbatasan barat Kerajaan Sangki. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia mampu melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Sebelum tengah hari, dia telah melintasi pegunungan dan kembali ke Kota Danau Ungu. Dia tidak memberitahu orang lain. Sebaliknya, dia memanggil Yang Meiren ke sisinya dan menyerahkan perjanjian itu padanya. Dia juga bercerita tentang apa yang terjadi di Istana Kekaisaran Kerajaan Sangki. Yang Meiren sedikit mengangguk. Dia mengambil perjanjian itu dan menyimpannya tanpa melihatnya. Melihat ini, Luan bertanya, Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi ke tiga kerajaan lainnya? Tidak dibutuhkan. Yang Meiren memandang Luan dan berkata dengan lembut, Dengan Kerajaan Sangki sebagai contoh, saya akan memerintahkan raja mereka datang ke Kota Danau Ungu untuk menandatangani perjanjian. Luan menganggup dan berkata, Kalau begitu, aku akan kembali ke garis depan. Tuan, Anda tidak perlu kembali, kata Yang Meiren. Luan tertegun dan bertanya, Kenapa? Selama sebulan terakhir, garis depan sudah cukup pulih. Ini juga karena musuh terlalu rakus dan garis depan terlalu panjang. Sekarang musuh sudah menyusut dan membentuk front yang koheren, tidak mudah bagi kita untuk menerobos. Saya khawatir situasinya akan menemui jalan buntu. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, bahkan setelah sekte surga terhormat bergabung, kita masih tidak bisa mengalahkan mereka. Jika kita tidak berbicara tentang guru surgawi tingkat tujuh, kita memang berimbang, Yang Meiren berkata dengan lembut, namun, secara alami kita memiliki keunggulan dalam hal guru surgawi tingkat tujuh. Jika Zhang Yun dan saya dapat mengalahkan atau bahkan membunuh Gu Yi, perang akan berakhir dengan sendirinya. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia memandang si cantik yang dan bertanya, Apakah kamu percaya diri? Tidak. Yang Meiren menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejak saya menjadi guru surgawi tingkat tujuh, saya belum pernah bertarung dengan guru surgawi tingkat tujuh. Sulit untuk mengatakannya sebelum kita bertarung, itulah sebabnya Zhang Yun tidak mau bertarung dengan Gu Yi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan bertanya, Dia tidak memahami urusan militer, jadi dia harus mendengarkan pengaturan Yang Meiren. Menunggu waktu kita adalah metode terbaik. Yang Meiren tidak ragu-ragu dan berkata langsung, Perang adalah hal yang normal. Meskipun kebuntuan seperti itu juga akan menyebabkan banyak kerugian dalam sumber daya manusia dan keuangan, itu lebih baik daripada bertindak gegabuh. Saya hanya seorang guru surgawi tingkat tujuh sekarang. Baik Zhang Yun maupun saya tidak mengetahui kekuatan Gupian. Saya bahkan tidak tahu kekuatan Zhang Yun. Saat ini, kita hanya bisa melihat siapa yang mampu menanggung siapa. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia hanya tidak menyangka bahwa pertarungan yang melibatkan guru surgawi tingkat tujuh akan berakhir seperti ini. Tampaknya cara terbaik untuk menghadapi situasi ini adalah dengan menundanya. Sekarang situasinya telah menemui jalan buntu, guru juga dapat melakukan apa yang dia ingin lakukan, kata si cantik yang lembut sambil menatap Luan dengan matanya yang indah. Situasinya akan tetap menemui jalan buntu setidaknya selama beberapa bulan, atau paling lama beberapa dekade. Tidak ada kekurangan orang di garis depan. Guru bisa keluar dan mendapatkan pengalaman. Mendengar kata-kata si cantik yang, Luan tersenyum pahit. Memang benar, tidak akan ada perubahan kualitatif apapun jika dia berada di garis depan, kecuali dia bisa menjadi guru surgawi tingkat enam. Namun, jalan masih panjang, dan dia tidak bisa tidak sabar. Aku berjanji pada Yao Yao bahwa aku akan sering mengunjunginya. Luan berpikir sejenak dan berkata, sudah lebih dari delapan bulan sejak terakhir kali aku meninggalkan Semoku. Lebih baik aku pergi ke Semoku dulu. Si cantik yang sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia pernah ke Semoku dan juga melihat Yao Yao. Sejak dia masih kecil, si cantik yang sangat percaya diri dengan penampilannya, dan Yao Yao adalah wanita pertama yang pernah dia lihat yang bisa membuatnya merasakan krisis. Setiap kali Luan ingin pergi ke Semoku, dia sedikit banyak merasa takut. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan Luan, dia juga tidak punya alasan untuk menghentikannya. Dia hanya bisa berkata dengan acuh tak acuh, ya, guru. Luan secara alami mendengar perubahan mendadak dalam nada suara si cantik yang, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya tidak akan tinggal di Semoku terlalu lama, tapi saya mungkin akan tinggal di negara Tian Cheng untuk sementara waktu. Saya punya dua teman baik di negara Tian Cheng yang saya khawatirkan. Mereka adalah Han Ya dan Wei Itao. Anda pernah bertemu mereka sebelumnya? Kecantikan yang sedikit mengangguk. Dia memang pernah bertemu mereka sebelumnya. Hari itu, dia bertarung di Gunung Daceng. Pada akhirnya, guru Luan muncul dan membunuh semua guru surgawi tingkat 6. Dia pergi bersama Luan dan kedua orang itu dan menghabiskan beberapa hari bersama mereka. Keduanya memiliki karakter yang baik, jadi si cantik yang tidak membenci mereka. Berapa lama guru akan pergi? Kecantikan yang masih khawatir. Bagaimanapun juga, mungkin ada guru surgawi tingkat 6 di negeri Tian Cheng. Paling lama tiga bulan, Luan berpikir sejenak dan berkata, saya juga tahu sulit menemukannya. Apapun hasilnya, saya pasti akan kembali dalam waktu tiga bulan. Si cantik yang sedikit lega setelah mendengar ini. Tiga bulan bukanlah waktu yang lama. Dia bertanya, kapan guru akan pergi? Besok. Setelah mengambil keputusan, Luan juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, mari kita makan bersama malam ini untuk merayakan resminya kota Danau Ungu menjadi pusat dari empat negara. Oke, kata si cantik yang tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Luan bangun pagi, berkemas, dan bersiap untuk pergi. Tadi malam, dia mengobrol lama dengan sekelompok wanita. Meski wanita-wanita ini membuatnya merasa sangat sulit menghadapi mereka, dia harus mengakui bahwa dia merasa betah bersama mereka. Namun, perasaan ini hanya bersifat kekeluargaan dan tidak ada hubungannya dengan cinta. Di depan para wanita ini, Luan yakin bahwa dia tidak pernah tergerak, kecuali satu orang yang dia ragukan. Namun, itu hanya sekedar kecurigaan. Tidak perlu membicarakan perasaan lagi. Menurutnya, itu lebih merupakan kebiasaan. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintunya, tanpa bertanya, Luan tahu siapa orang itu dan langsung berkata, Masuk. Si cantik yang mendorong pintu dan masuk. Melihat Luan telah selesai berkemas, dia bertanya, Tuan, bisakah kita pergi sekarang? Luan memandang si cantik yang, mengangguk, dan berkata, Ayo pergi. Luan dan si cantik yang memasuki susunan teleportasi dan tiba di Gunung Riliang di negara Tian Cheng dalam sekejap mata. Saat itu sudah akhir musim gugur dan cuaca agak dingin. Daun-daun di Gunung Riliang juga telah berguguran dan menguning. Saat mereka menginjaknya, mereka mengeluarkan suara berderit. Tinggalkan arrai teleportasi di sini yang bisa aku gunakan. Dengan cara ini, aku tidak perlu merepotkanmu dan bisa kembali sendiri, kata Luan lembut. Namun, si cantik yang tidak bergerak. Dia berkata dalam angin musim gugur, Jika guru ingin kembali, panggil saja saya dengan Indra Ilahi Anda. Saya ingin menyambut guru secara pribadi. Luan terkejut saat mendengar ini. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan berkata, Kalau begitu kembalilah. Aku akan memanggilmu. Baik, Tuan, kata si cantik yang dengan hormat dan berjalan menuju susunan teleportasi untuk pergi. Setelah melihat si cantik yang pergi, Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mengenakan jubah putih Sengoku yang diberikan Yao Yao padanya, dia langsung membuka gerbang dunia abadi dan masuk. Sengoku, di hutan bambu. Gerbang dunia abadi terbuka dan Luan melompat turun dan mendarat dengan mantap di tanah. Ketika dia datang ke Sengoku lagi, Luan melihat pemandangan indah di sekitarnya. Benar-benar berbeda dengan angin musim gugur yang suram di luar. Luan tidak berhenti dan langsung menuju ke tempat tinggal Tuan Sengoku. Sekarang sudah pagi. Terlebih lagi, untuk seseorang dengan kekuatan Yuan, dia mungkin tidak perlu tidur. Benar saja, ketika dia mendekati halaman, Luan merasakan tekanan yang tak terlihat. Apalagi tekanan ini sangat familiar. Setelah dua nafas, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu tidak lain adalah Jun. Kemunculan Jun yang tiba-tiba mengejutkan Luan. Dia segera membungkuk dan berkata, murid memberi salam kepada guru. Jun menilai Luan dan menunjukkan senyuman. Dia berkata, tidak buruk. Setiap kali kamu kembali, kamu tidak mengecewakanku. Terima kasih atas pujianmu, guru, Luan berdiri dan berkata pada Jun. Jika kamu tidak berkembang secepat itu, aku pasti akan menghukumu karena baru kembali ke senyuku setelah sekian lama. Jun memandang Luan dan berkata, Yao kecil sedang berkultivasi di kolam kenaikan abadi lima mil ke selatan. Pergi dan temui dia, dia sangat merindukanmu. Mendengar kata-kata Jun, Luan hanya bisa tersipu malu. Bagaimanapun juga, Jun adalah ibu Yao. Dia merasa agak menyesal ketika ibu orang lain mengatakan itu. Ya, muridku akan pergi sekarang, kata Luan. Lalu, dia berbalik dan pergi. Luan bergerak cepat di semoku. Kekuatannya saat ini bisa dibilang rata-rata di kalangan generasi muda semoku. Dia tidak berada di posisi terbawah seperti sebelumnya. Dia dengan cepat bergegas menuju imortal ascension pool. Namun, jarak lima mil sangatlah pendek baginya. Segera, Luan tiba di tepi jarak lima mil. Sebelum masuk, ada kabut putih di depan Luan. Kabut putih ini sangat tebal dan hampir tidak ada jarak pandang. Dan di dalam kabut putih ini, ada juga kiabadi yang samar-samar terlihat berputar di sekitarnya. Di semoku, Luan tidak berani menggunakan sembilan matahari-matahari yang terik untuk merasakan, juga tidak berani melepaskan aura ilahi untuk merasakan. Dia takut akan mengganggu budidaya Yao. Dia hanya bisa dengan hati-hati berjalan ke dalam kabut putih dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, dia berkata dengan lembut, Yao, saya Luan. Saya di sini untuk menemui Anda. Namun, tidak ada respon setelah dia berbicara. Luan sedikit terkejut. Meski dia berbicara dengan lembut, namun tidak boleh lembut. Yao seharusnya bisa mendengarnya. Dia mencoba memanggil dua kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Dia tidak berani berteriak, dan hanya bisa terus berusaha untuk bergerak maju. Dia dengan hati-hati mengambil setiap langkah, dan begitu saja, dia maju 20 langkah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kaki kirinya menginjak udara. Namun, dia meninggalkan kelonggaran untuk dirinya sendiri di setiap langkah. Pusat gravitasinya ada di kaki belakangnya. Dia segera menarik kembali kaki kirinya dan ingin mundur. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan tiba-tiba mencengkram pergelangan kakinya. Dengan tarikan ringan, Luan langsung terlempar ke dalam kolam. Tubuh Luan terlempar ke depan 10 meter, sebelum dia jatuh ke dalam kolam dengan cipratan air. Dia melayang di atas kolam, dan selain kepalanya, seluruh tubuhnya terendam di kolam. Air kolam sangat nyaman, tetapi Luan tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia buru-buru melihat sekeliling kolam. Aura ilahi masih pekat, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Saat dia hendak berenang dan mencari, dia tiba-tiba merasakan sebuah keinginan memanggilnya dari bawah kakinya. Tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan menceburkannya ke dalam kolam juga, melihat ke bawah ke dalam kolam. Di air kolam yang jernih, 90 meter di bawah permukaan, yang sangat tipis. Dia secantik perih saat dia duduk di tengah kolam. Terima kasih telah menonton!